Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Strength, weakness, opportunities, dan treat Nah barangkali teman-teman disini ada yang mau mengoreksi kembali Mengenai apa yang kemarin kita diskusikan Baik misalnya ada kesalahan tipo atau mungkin ada kesalahan redaksi Atau bahkan misalnya ada yang menambahkan mengoreksi ulang Itu dipersilahkan Sebelum kita nanti masuk ke dalam kelanjutan Opportunity strength, opportunities weakness, dan sebagainya itu Baik Ada barangkali teman-teman? Aku mau kasih masukan Kak Ya boleh silakan Boleh dipilih ke opportunity dulu Kak Nah disini kan ada lima poin ya Kak Tapi disini kayaknya belum ada nih Kayak disini kita kan pasti ada tuh ya pihak-pihak yang Dapat diajak untuk kerjasama dalam mengedukasi mahasiswa untuk terinvestasi di pasar modal syariah Contohnya mungkin Kak SPM kita bisa ajak kerjasama nih Kak Untuk meningkatkan peluang pasar modal syariah di kalangan mahasiswa Nah kira-kira ini menurut teman-teman bisa gak ini dijadikan salah satu peluang Nanti itu bisa nambahin buat the opportunity strength Yaitu kerjasama dengan Kak SPM di Indonesia untuk mengedukasi mahasiswa untuk meninvestasi di pasar modal syariah Oke Terima kasih tanggapan dari Nur Bagaimana teman-teman sekalian ada yang mau menanggapin? Atau mau mengafirmasi dari opini-nya saudari kita Nur Fania? Dipersilakan Ada Ini sepertinya belum hangat ya Lagi menghangatkan Lagi menghangatkan mesin untuk diskusi gitu Ini kelihatan banget Muka-mukanya muka segar Tapi belum hangat Barangkali baru sudah mandi baru sudah sarapan ini ya Jadi apa namanya Masih dalam proses pemanasan mesin Oke Di ulang kembali teman-teman sekalian ada yang Mau menanggapin terkait pernyataan dari Nur Atau mau mengafirmasi Juga silahkan gitu Nanti bisa Mulai ulangi Kak Oke Izin mengulangi Kak Nur Jadi selesai Oke Mungkin tadi Langsung ke poinnya ya Jadi adanya pihak-pihak tertentu Yang dapat diajak kerjaan bersama Dalam mengedukasi mahasiswa Untuk berinvestasi di pasar modal syariah Baik itu dari KSP Mungkin dari pihak eksternal harus juga Menanggapi ya Boleh Tadi sebenarnya yang dimaksud Semana Rufanya itu lebih ke Strateginya ya Karena aku lihat itu kalau misalkan kerjasama Berarti itu sudah dalam bentuk langkah Langkah khusus spesifik Sedangkan kalau mau dibuat opportunity itu Menurut saya Mungkin kalau dilihat situasi sekarang ya Karena pandemi Sekarang tuh orang sudah mulai terbiasa Birokrasi online Kerjasama Kerjasamanya meluas Janggawannya lebih luas Kerjasamanya Itu bisa dimasukin opportunities Tapi nanti Saran tadi itu bisa dimasukkan Ke strateginya saja Karena itu sudah spesifik Karena dikerjasama Siapa aja Terus Outputnya apa Nah itu menurut saya Itu sudah sangat spesifik Kalau misalkan nanti Tadi misalkan Kerjasama kampus ya Terus di weakness itu Misalkan kita memasukkan Poin Pembelajaran di kampus itu Tentang pasar modal Sarian itu tidak maksimal Nah Itu Dia bisa masuk strategi Opportunities Weakness Gitu Jadi terbukanya peluang Kampus Ataupun Organisasi untuk Bekerjasama Atau jangkauannya Semakin luas Dengan pasar modal itu Dia lahirlah Strategi seperti itu Mungkin tuh ya Tanggapan saya Iya kak Oke baik Di chat juga ada tanggapan Dari Syamsul Izin Izin membacakan Sebenarnya bisa kak Tapi kan ada poin Mengenai duta ya kak Ditakutkan nanti Akan berseberangan Tugas dari keduanya Ini yang harus Ditekankan Dan dari keduanya Baik Bagaimana teman-teman sekalian Apakah memang Mau dimasukkan Atau Sepertinya Ditanggapan sama Tadi Kak Solhan Bisa dimasukkan Cuman kata-katanya Dimodifikasi Untuk oportunitisnya Oke Oke Ini sudah Dua yang sepakat Ada lagi mungkin Barangkali yang Mau menyanggah Atau mau Mengampir masih Menguatkan Dari tanggapan Tadi Oke Reski Setuju Oke Sepertinya bisa kita Masukkan ya Ini mungkin bisa diganti Sesuaikan dengan Redaksi yang tadi Disampaikan oleh Kak Solhan Mungkin bisa diulangin Ini Note-note tulisnya Terlalu paham Mungkin Fanny Ini ya Coba Copy pass dulu Dari Murfani Nanti bisa nih Buat diubah kata-kata Situasi pandemi Memudahkan Memudahkan adanya Jangkauan kerjasama Yang luas Antara Jangkauan kerjasama Yang luas Ini antara Ini kita mau Bukan siapa aja nih Pihak Regulatornya Pihak Kampus Terus siapa lagi Sama pelaksananya Pelakunya ya Stakeholder Disingkat aja Ini gak masalah Soalnya kalau Secudor ini kan Hubungannya bisa banyak Misalkan IDX sama Perusahaan sekuritas IDX sama Universitas Atau perusahaan sekuritas Sama universitas Jadi Bisa Banyak kerjasamanya Mungkin seperti ini Apa Redaksinya Disetujui Oke sepertinya Itu sudah Banyak yang sepakat Kita Sepakatin aja ya Nomor 5 itu Dimasukkan ke dalam Opportunity Baik Teman-teman sekalian Ada lagi yang Barangkali mau Menanggapin Memberikan usulan Terkait SWOT Baik Dari S W O Dipersilahkan Ini sepertinya Threadnya Yang paling sedikit Cuman tiga Cuman banyak Iya Oke Kalau lihat dari SWOT Tadi kan Lumayan banyak ya Sampai 5 6 gitu Nah ini Baru tiga doang nih Thread gitu Barangkali teman-teman sekalian Punya usulan kembali Atau mungkin punya saran Apa kira-kira Yang menjadi ancaman Keberadaan Dari pasar modal syariah Gitu Iya Stafford Kalau Fintech itu Bisa gak sih Terlibat juga Mereka kira-kira Di Perkembangan Pasar modal Syariah Gitu Adanya keterlibatan Fintech Fintech Masuk IKNB IKNB Gimana terlebih lanjutnya Tentang Swintech tadi Atau gimana Ya mungkin Kalau untuk Fintech Berarti masuk ke IKNB Ya cuman Fintech itu Kurang tepat Kalau Dimasukkan ancaman Karena itu Sudah beda Beda sektor Gitu Kalau untuk Kekuatan juga Gak bisa ya Berarti Kira-kira Gak bisa Jadi memang Benar-benar Beda Fintech Dan pasar modal Beda Kalau misalkan Mau disandingkan lawan Ya pasar modal Konvensionalnya itu Atau mungkin Cryptocurrency sekarang Itu yang memang Pilihan investasi Lain yang Akhirnya juga Ikut mendisrupsi Itu bisa Ya mungkin Ada yang lain nih Tretni Oke Baik teman-teman sekalian Ada lagi yang Mau Mas Izin menanggapi Mungkin Tretnya bisa Persaingan Antar Itu Kenapa Halo Istilahnya Persaingan Antar Antar Ini Lembaga Gimana itu Maksudnya kan Mungkin Orang-orang Lebih Tertarik Dengan Dengan Pasar saham Konvensional Dibandingkan Syariah Ataupun Lebih Tertarik pada Dana cepat Misal Togel Ataupun Sebagainya itu Itu termasuk Poin tiga ya Atau bisa Dimasukkan Sebenarnya Kalau yang Poin tiga itu Gini Pompom Saham itu Kayak Melebih-lebihkan Saham yang Sebenarnya Dia biasa aja Tapi karena ada Suatu isu Atau tren Dia Jadi naik Tiba-tiba harganya Terus Tengah-tengah Itu gak Sampai jangka panjang Anyep Kenapa Karena fundamentalnya Gak bagus Nah sama-sama Seperti ini Ini bisa merusak Indeks-indeks Pasar modal Syariah Karena Dalam jangka pendek Dia harganya naik Menipu kan Menipu Naik Terus Dia turun Karena ini Jadi ancaman Cuman Kalau misalkan Tadi kayak Togel Itu Agak Sudah Jauh ya Dari pasaran modal Syariah Iya Iya Itu Kayaknya sudah Terlalu jauh Melebar Baik Teman-teman yang lain Barangkali Ini teman-teman KTE khususnya nih Yang kemarin juga Sudah Banyak Apa namanya Bersinggungan Dengan Penelitiannya Terkait Vintang Boleh banget nih Ada Barangkali teman-teman Yang mau Mengasih pendapat Saran Atau masukan Dan kami juga Mungkin Mempersilahkan Teman-teman Dari Regionalnya Yang kira-kira Mau memberikan Pendapat Atau pandangannya Juga dipersilahkan Sebelum nanti Kita masuk Kelanjutan Sebenarnya ada yang Bisa cocok Masuk Ketidakpastian Kondisi ekonomi Sekarang ini Cuman Kalau misalkan Teman-teman bisa Mencari strateginya Tidak apa-apa Dimasukkan Ketidakpastian Ekonomi itu Sekarang juga Lagi mengancam Di Pasar modal Ya Karena kan Kalau Dilihat ya Indeks syariah Komposisinya Lebih banyak Didominasi Sektor-sektor Real Oke Bagaimana 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 Mungkin teman-teman Ada ide Ayo teman-teman Ini Ini masih belum Panas Mesinnya gitu Baru jam 8.15 Tapi Serasa Apa Serasa kayak Siang kemarin gitu Yang jawab 1-2 Tapi yang lain Enggak Ayo teman-teman Ini masih pagi Jangan ngantukan dulu Jangan Apa namanya Jangan malas-malasan dulu Yang punya Jawaban Atau punya Opini Pendapat Silahkan untuk Ditawarkan Untuk Dipijatakan Yang malas Pakai Suara Juga boleh banget Untuk di Chat aja Akhirnya memang Tidak memungkinkan Untuk memberikan Suaranya Mungkin tadi Bisa diangkat Itu Apa Tapi Mas 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 Partisipasi Keluarga Gimana Tadi kan Kemarin kan Sesuai data itu Kalau responden itu Jarang menerima informasi Dari keluarga Nah artinya Memang Kalau Dilihat secara data Cuman berapa persen Sekitar 10 persen Doang Masyarakat Indonesia Yang punya Rekening saham Nah artinya Di partisipasi Keluarga pun Itu juga Cukup kurang Nah Dalam arti ini Konteksnya Dari keluarga itu pun Itu bisa Mempengaruhi Iya Bisa jadi Karena memang Mereka gak mau Ikut Investasi Salah satunya Karena larangan Dari orang tua Mungkin larangan Dari keluarga Begitu mungkin Maksudnya Mas Oke Itu bagaimana Teman-teman Kemarin Kemarin Dapat data Dari itu juga Kalau yang Partisipasi Partisipasi Dari pihak Ibu rumah tangga Cuma 8 persen Tambahan Oke Yang lain mungkin Ada pengen nambah Oke Yang lain Barangkali Ada yang mau Memberikan jawaban Lebih baik gini Kurangnya dukungan Keluarga gitu Keluarga yang kurang literasi Literasi itu Kenapa literasi Keluarganya yang kurang Untuk literasi keluarga Terlalu itu ya Itu sebenarnya Lebih cocok Dikategorikan Keleman ya Tapi kalau Trade ini Dari eksternal kan Faktor keluarga ini Juga bisa mempengaruhi Tadi kepercayaan diri Mahasiswa Untuk berinvestasi Kan bisa aja Misalkan kamu Pengen ada uang nih Terus pengen investasi Terus Tiba-tiba Sama orang tamu Gak diizinkan Ngapain investasi Taruh mana Itu beli apa Langsung dibelikan Itu bisa sepertinya Oke Ya teman-teman sekalian Apakah memang sepakat Dengan Nomor 4 ini Atau Ada yang Pembahasaran Pandangan berbeda Dipersilahkan Kalau sepakat juga Bisa Bisa memberikan Apa namanya Tangkapannya Afirmasinya Ataupun lainnya Silahkan mungkin Yang ada Usul lain Atau pengen menyanggah Bebas Menurut saya Izen menyanggah Iya Menurut saya sih Ada dua framing Disini antara Keluarga Dan juga Anak mudanya Di satu sisi Dari data yang saya punya Itu orang Orang tua itu Tidak bisa Menggunakan Teknologi Secara maksimal Karena memang Tidak Diajarkan Oleh Anak Anak-anaknya Karena Anak-anaknya mungkin Terlalu Kaku Ataupun Tidak Leluasa dalam Mengajarkan orang tuanya Dalam Menggunakan Teknologi Baik itu Aplikasi Ataupun Segala macamnya Jadi Kurang Kurang Mendukung Untuk Melakukan Saham Syariah Seperti itu Pasal modal Syariah Dalam Artian Aplikasi Berlandaskan Teknologi Handphone Gitu Oke berarti Redaksinya diganti Gitu ya Diganti jadi Apa yang tepat Tapi Ini yang Keluarga Keluarga Tidak Mendukung Juga bisa Itu kan Masa Blueprint Iya mungkin Tadi saya Paham maksudnya Kalau sebenarnya Keluarga ini Juga Mayoritas Orang tua Tidak Bisa mengoperasikan Teknologi dengan Benar Dengan baik Dan Akhirnya Mereka Menyangka Kalau saham itu Kayak judi Akhirnya Tidak Diperbolehkan Anaknya Padahal Sebenarnya Ya boleh Saham itu Saham itu Kalau Dia benar Tidak Maisir Tidak spekulasi Tidak Judi Itu kan Anggapan orang tua Pertama Ngapain sih Kok Saham ini Kayak judi Kamu Gitu kan Iya Istilahnya Terlalu Terlalu Kolot Dan Sabu Gitu Masih Berarti Edukasinya Belum Sampai Gitu Ya kan Edukasi Keluarga Tapi disini Kita Kalau bahas Edukasi Keluarga Itu sudah Keluar dari Topik Mahasiswanya Jadi Batasan Kita itu Apa yang Memotivasi Mahasiswa Untuk Atau Apa yang Memotivasi Keputusan Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di pasar Modal Kan Bisa aja Keputusan itu Diambil Dari Temannya Atau Dari Orang Tuanya Atau Mungkin Yang punya Pacar Dari Pacarnya Gitu kan Nah Sedangkan Tadi Di data Keluarga Itu Itu Mereka Yang punya Yang punya Rekening Sam Dan juga Informasi Pasar Modalnya Sedikit Artinya Sekarang Banyak Stigma Di masyarakat Kalau Pasar Modal Itu pun Judi Nah Kalau Menurut saya Ini nomor Empat Cocok Dimasukkan Cuman Redaksinya Aja Ini Kayaknya Kok Kurang Yang Dukung Keluarga Saja Itu Silahkan Mungkin Teman-teman Kalau Pengen Menambah Redaksinya Atau Mengoreksi Oke Baik Teman-teman Ada lagi Atau Barangkali Gak Apa-apa Nomor Empat Ini Dimasukkan Aja Dan Begitu Sudah Bagus Redaksinya Itu Juga Boleh Diapremasi Sekiranya Memang Itu Sudah Jadi Lebih Baik Oke Itu Tangkapan Dari Syamsul Maaf Kak Mau bertanya Kalau keluarga Jadi ancaman Sepertinya Kurang Etis Saja Ini kan Nanti Poinnya Masuk Cutnya Untuk Sakeholder Terkait Ataupun Mahasiswa Jadi Alangkah Baiknya Kita Lebih Terfokus Ke Hal Tersebut Itu Menurut saya Ya Bener Ini Tadi Sudah Diingatkan Oleh Mas Solan Bahwa Memang Cepat Kita Hanya Sebatas Mahasiswa Makanya Ini Nomor Empat Dia Juga Mengatakan Bahwa Kalau Bisa Ada Sedikit Perompakan Redaksinya Oke Yang Lain Kalau Jangan Keluarga Gimana Terabat Orang Terdekat Mencakupkan Keluarga Teman Sahabat Mungkin Lebih Baiknya Anak Dan Orang Tua Mungkin Kurang Berhubungan Anak Dan Orang Tua Mungkin Bisa Anak Ke Orang Tua Atau Orang Tua Ke Anak Maksudnya Punya Anak Boleh Silahkan Kalau Dik Perhatikan Apakah Keluarga Sama Tadi Mahasiswanya Gimana Kalau Misalkan Aku Ngasih Usuhan Tambahan Entah Itu Nanti Poin Selanjutnya Kurangnya Kesadaran Mahasiswa Dalam Berinvestasi Kira-kira Bisa Di Pasal Modal Syarita Jadi Lebih Kekurang Kesadaran Oke Kalau Itu Dia Tidak Terlalu General Maksudnya Nanti Nanti Lagi-lagi Dibilangin Itu Karena Kurang Literasi Karena Kurang Edukasi Takut Nanti Malah Malah Terlalu Jadi General Tapi Apa Teman Yang lain Punya Tanggapan Ya Kurangnya Dukungan Kerabat Kerabat Bisa Jadi Gini Orang Tuhanya Mendukung Tapi Ternyata Kakaknya Ituan Apa Nge-leki-lekin Gitu Misalnya Sekeluarga Ngedukung Tapi Ternyata Tetangganya Semuanya Pada Ngeduli Gitu Gitu Gimana Soalnya Begini Di Mana Di Quiz Itu Ada Variable Yang Dia Menanyakan Siapa Yang Paling Berpengaruh Dalam Keputusan Pilihan Karir Anda Setidaknya Kalau Orang Ini Dekat Dengan Responden Ya Dia Harusnya Menjadi Orang Yang Terus Menerus Men-support Gitu Itu Mungkin Tadi Landasan Saya Kenapa Mengusulkan Kenapa Keluarga Jadi Penghambat Karena Tadi Berdasarkan Data Juga Rendah Terus Juga Kayak Menjadi Ya Mungkin Support Sistem Juga Bisa Semacam Itulah Dan Tadi Kalau Misalkan Sarannya Saudari Nurfanya Tadi Kan Rendah Rendahnya Minat Atau Rendahnya Kesadaran Itu Sebenarnya Bisa Dimasukkan Karena Dia Bisa Masuk Di luar Pasar Modalnya Oke Kayaknya Memang Secara Redaksi Sudah Lagi Baik Yang Tadi Disampilkan Oleh Rofiko Atau Bangkali Teman-teman Yang Mau Menganformasi Memberikan Pernyataan Menyanggah Juga Boleh Banget Gitu Biar Ini Bisa Segera Kita Lanjutkan Ayo Rizka Silvi Rizki Mas Daliva Hirshad Oke Ini Dari Syamsul Ruang lingkupnya Kurang luas Kalau mencukup Keluarga Ataupun Kerabat Bagaimana Teman-teman Ada yang Mau Menanggapi Atau Mungkin Rofiko Sebagai Yang Mengontarkan Tadi Mau Menanggapi Kayaknya Maksudnya Kasaran tua Itu gak sih Emang Lebih spesifik Lagi kan Orang-orang Yang benar Mempengaruhi Pemutusannya Biasanya Antara keluarga Sama orang Terdekat Sahabat Mungkin Lingkungan Pertemanan Itu sangat Berpengaruh Bahkan Keluarga Bahkan Di nomor Di nomor 2 Kan Soalnya Kalau Berinvestasi Bisa Kalau Mahasiswa Ikut Ancaman Juga Dilihat Dari Partisipasi Disini Edukasi Tentang Pasal Merah Kurang Sudah ada Dua Yang Menanggapi Ulang Ini Teman-teman Gimana Apakah Memang Masih Ada Yang Menganjal Masih Kekeh Untuk Tidak Melanjutkan Atau Mungkin Memang Menanggapi Mempersilahkan Maksudnya Emang Afirmasi Kalau Gini Kurangnya Dukungan Dari Keluarga Pendukung Dan Sosial Keluarga Sosial Pergaulan Oke Yang Lain Gimana Tanggapannya Jadi Dukungan Keluarga Sosial Dan Pertemanan Gitu Ini saya punya Data Tapi Nampilnya Gimana Apa Di Sini Nggak Bisa Dikopas Ini saya Sudah Namun Kalau Memang Sebagian Orang Sebagian Besar Orang Itu Yang 80% 86% 62% Itu kan Intinya Mereka Yang Nggak Investasi Kan Secara Syariah Nah 86% Ini Ternyata Memang Dukungan Orang Tua Berpengaruh Gitu Kalau misalnya Keluarga Besar Itu Cuman 4% Pengaruhnya Maksudnya Secara Sample Yang Paling Dominan Itu Keputusannya Lewat Dia sendiri Kemudian Orang tua Terus Keluarga besar Lainnya Dan pasangan Oke Itu Itu berarti Base-base-base Lagi ya Orang tua Iya Orang tua Oke Itu secara data tadi Makasih sudah dipaparkan oleh Solhan Ya teman-teman sekalian Gimana ini Apakah Mau ada Perubahan redaksi kembali Atau mungkin Namunnya paket Tadi Kurangnya dukungan Dari orang tua Udah ada datanya Kak Itu aja Terus nanti lanjut Poin lain Karena masih banyak Kayaknya Oke Sekali lagi ya Apakah memang Ini ada yang mau Disangga Atau mungkin Mau mengafirmasi Kalau mau mengafirmasi Silahkan Bilang sepakat Atau setuju Di kolom chat Atau mungkin Boleh juga langsung Pia suara Silahkan Setuju Oke yang lain Porum Ini ditampai ya Kurang dukungan Dari orang tua Kepada mahasiswa Untuk berinvestasi Secara seri Ya Oke Oke Dari Jatim Dari Sumpaktung Oke Bismillah Kita sepakatin ya Dengan Redaksi Dari orang tua Kepada mahasiswa Dalam berinvestasi Syariah Jadi ada Data dari Setelahan Dipaparkan Oke Lanjut Nomor 5 Ada lagi Barangkali yang punya Tanggapan Terkait Ancaman Dalam Berinvestasi Di pasar Modal syariah Boleh Untuk Dipaparkan Untuk Disampaikan Ayo mungkin yang lain Kalau Untuk Pasar Modal syariah Kalau untuk SDM Kira-kira Menurut kalian Apakah bisa Dikatakan Masih rendah Dibandingkan Dengan Konvensional Untuk kualitas SDM Kira-kira Bisa Masukin ke Poin Rencamannya Berarti Kualitas Sudah cukup Ini argumen Apa sih Kualitas SDM Ya Kalau kualitas SDM Kira-kira Gimana Oke SDM Siapa SDM Nah ini yang perlu Diperjelas Dari BI Dari OJK Atau dari Investor Kalau Misalkan SDM Itu dari Internal Ya masuk Witness Kalau dari External Itu berarti Masuk Threat Nah kalau Data Fani Belum sih Mencari Bum bisa Dibutup Misalnya Itu tadi Argumen Mungkin Teman-teman Ada yang Sudah pernah Tau Informasi Jauhnya Oke Nah ini Ada pertanyaan Juga dari Rofiki Terkait Tadi yang dipaparkan Apakah sudah Ada datanya Jadi Apa namanya Biar kita juga Enggak Selang ngomong Sudah Oke Terima kasih Sudah dijawab Oke yang lain Teman-teman sekalian Kalau disini sih Ini izin Menyampaikan juga ya Ini dari Pernyataannya Pak Irwan sih Pak Irwan Abdullah Bersambunggara Syariah Dia bilang sih Ancaman Investasi saham itu Sebenarnya Salah duanya Pinjaman online Dan pay later Dia bilang gitu sih Nah kalau Kenapa bisa dibilang Bisa jadi Ancaman Karena pinjaman Online itu Orang kan Apa ya Investor dengan Gaya pemain Biasanya mau Instant Tapi modal kurang Akhirnya dia lari Ke penjaman online Itu kalau Penjaman online Ntar dia bilang sih Gini Investor dengan Gaya konsumtif Maunya beli saham Iya Beli barang Iya Peliseran juga Iya Jadinya dia modal Pas-pasan Akhirnya Tadi Pakai Pelleter Nah gak tau nih Kalau dari teman-teman Sekalian Bagaimana tanggapannya Terkait pernyataan Bapak tersebut Ini hanya Mengutip doang sih Menyampaikan Tujuh kok Berarti masuk ancaman Kayak konsumtif Berarti ya Memang sih Bener Iya bisa Oke Dari yang lain Ada yang mau Menanggapin Aku mau nyanggah Oh iya Kalau mungkin Pengen Yakin lagi Coba cari data Perilaku konsumtif Masyarakat Melalui Kamar Belanja online Itu mungkin Bisa menguatkan Ya tadi Sebenernya menguatkan Afirmasi untuk Berapetnya Mas Anas Karena sekarang Situasi lagi Pandemi nih Terus e-commerce Lagi kejar-kejarnya Promo Nanti ada event Apalagi 77 11 11 Dan lain-lain itu Barpol Nas Nah itu akhirnya Mengganggu mereka Untuk bisa fokus Investasi Yang awalnya Mereka pengen Nabung Nabung saham nih Akhirnya Buat Shopee Payletter Uangnya habis Buat seperti itu Nah itu Menurut saya bisa Masuk Koin 5 Oke Terima kasih Salhan Dari yang lain Ada punya tanggapan Atau mau mengafirmasi Boleh nih Kalau mau mengafirmasi Bisa bilang sepakat Atau Setuju ya Kalau ada yang Mau menyaga Silahkan Disampaikan Oke dari Jabertabek Dari Jabar Dari Jatim Ada lagi Ada tanggapan Oke Oke Setuju 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 Oke kita masukin Itu jadi poin nomor 5 Gaya konsumtif Menghambat Keputusan Berinvestasi Oke itu sudah ada Nomor 5 Ini mau Kita cukupkan Di trade-nya Atau mau ada Tambahan lagi Kira-kira Ini kita Fixkan aja Yang Opportunities Yang nomor 6 Kemarin Kalau masih belum fix Oke Ya nomor 6 Kemarin gimana tuh Pemerintah sudah menyediakan Roadmap Pasar modul syariah Kemarin yang di Belum disepakat itu Seperti apa ya Saya lupa Ini kemarin Yang menyampaikan Kalau gak salah Dari Saudara Haidar Mungkin Kalau sudah hadir Orangnya bisa Menyampaikan Iya Hadir Hadir Oke Mungkin Bisa Sampaikan lagi Ya Jadi kan Sebenarnya Pemerintah itu Kan juga Memikirkan Solusi Untuk Literasi dan semuanya Kayak gitu Dan di dalam Mereka sudah Membuat roadmap Yang tujuannya itu Untuk 5 tahun ke depan Kemarin kan Kata Masa Hal itu kan Masih dalam bentuk Apa ya Ibaratnya belum dilaksanakan lah Masih dalam bentuk Seperti itulah gitu Ibaratnya masih Rancangan Nah Itu menurut saya kan Bisa masuk ke Opportunity Gitu kan Karena sudah ada arahnya Tinggal bagaimana Langkahnya aja Kayak gitu Gitu sih Oke Baik dari teman-teman sekalian Mau langsung meng-affirmasi Tanya Hadir Perkait poin nomor 6 Di Opportunities Atau mau ada yang disanggah Kalau mau disanggah Disilakan Kalau mau meng-affirmasi Bila bisa bilang Setuju atas fakat Baik di kolom chat Atau di Apa namanya Disuarakan ya Oke Ada Kalau tadi Saya setuju Cuman redaksinya saja Yang perlu dikoreksi Intinya tetap Seperti itu Oke Ini sudah banyak juga yang setuju Bismillah kita sepakatin nih Itu diganti dengan redaks bagaimana Maksudnya ini kan Ini sudah menyiapkan Roadmap ya Cuman kita belum menuliskan Tujuannya Opportunity kan Dari peluang Terus lahir tujuan Tujuan disini Kita masih belum ada Jadi dengan lahirnya Roadmap ini apa Tujuannya Oke berarti Harus lebih spesifik Redaksinya Oke Ada yang mau memberikan tanggapan Atau dari Saudara Hedar Jadi tujuannya Jadi tujuannya Ada Panduannya sudah ada Jadi itu ada satu Satu tools Yang memudahkan Layaknya kita lagi menyusun Ini kan nanti Jatuhnya juga Roadmap kan Atau Usulan Itu juga kan Menurut saya Kayak gitu sih Jadi sudah ada Bukunya Panduannya Dan itu terdapat Langkah-langkah Bagaimana cara Mengimplementasikannya Atau Bahkan sih sebenarnya Sudah ada sebagian Yang diimplementasi Ketika Saya cek semalam itu Beberapa aja sih Cuma belum masif aja Kayak gitu sih Oke Oke ini ada yang Mau mengusulkan Redaksinya Biar langsung ditulis Semua Tulisnya Silahkan Mungkin yang Awad-Awad tuh Redaksi silahkan Iya Oke Yang lain teman-teman Dari teman-teman regional Juga boleh nih Jangan Krishna aja Yang dari Jogja atau Haider dari Jabertabek aja Oke Teman-teman Ada yang Mengusulkan Cara redaksinya Oke Mas Sinyalnya Pagi kok lola banget ya Gimana Gimana Gini kali Tersedianya Roadmap Roadmap Dari pemerintah Yang harus Segera Diimplementasi Yang harus Diimplementasikan Gitu lah Tambahan Coba Oke Ini Opini dari Raviko Apa nama tadi Adanya Tersedianya Roadmap Dari pemerintasikan Gitu ya Bagaimana Farum Sepakat Atau ada yang Mau disanggah Oke Ini boleh Saya sepakat Yang lain Oke Yang lain Yang sepakat Bisa langsung Disepakatin ya Di chat Atau disuarakan Atau ada yang Kurang sepakat Boleh langsung Disanggah Pernyataannya Oke Kalau gak ada Kita sepakatin ya Ya Sepakatin aja Oke Ini ada Ada Tangkapan ulang Dari Sam Sol Roadmap Sebagai Arah Gerak Pasal Model Syariah Itu Sama sih Masuknya gitu Tapi ini Secara redaksi Lebih singkat Dan lebih padat Bagaimana Teman-teman Ada tangkapan Terkait Ini Apa namanya Ursula Dari Sam Sol Oke Dari Raviko Dari Nur Setuju Sepertinya Yang Sam Sol Ini Lebih Ini Lebih Jelas Kalau untuk D Ini Ini Kita ganti Dengan Usualan Sam Sol Roadmap Sebagai Arah Gerak Pasal Model Syariah Adanya Roadmap Sebagai Arah Gerak Pasal Model Syariah Atau Tersedianya Bebas Bebas Itu tadi Terkait Opportunities Nomor 6 Bagaimana Teman-teman Ada lagi Yang mau Ditanggapin Terkait SWOT Kita Dari SWOT Kita langsung Mau masuk Ke berikutnya Kedalam Trade Strength Trade Weakness Dan Sebagain Macamnya Itu Strategi Strateginya Sebenarnya Berapa Banyak Kalau Nggak ada Kita langsung Masuk Ini Dari Perwakilan Regional KTI Sudah Ada Susunan Ini Strategi Boleh Disampaikan Dipancing Dulu Pak Gimana Awalnya Dipancing Dulu ya Jadi Ini Ada Empat Empat Jenis Strategi Pertama Opportunity Strength Jadi Sebenarnya Opportunity Strength Itu Strategi Yang Intinya Memanfaatkan Kekuatan Untuk Mendapatkan Peluang Itu Contoh Disini Kekuatannya Ini Peningkatan Daftar Efek Syariah Dan Juga Pasar Modal Ini Terbukti Oh Ya Ini Sebenarnya Strength Belum Kemarin Lupa Ya Sebenarnya Ada Penelitian Yang Menunjukkan Bahwa Pasar Modal Syariah Itu Lebih Tahan Krisis Nah Itu Nanti Bisa Menyerup Opportunities Opportunities Misalkan Yang Pertama Penuduk Penuduk Indonesia Muslim Dan Juga Mahasiswa Rata-rata Muslim Nah Akhirnya Dia Bisa Menarik Minat Mahasiswa Muslim Untuk Terjun Ke Ini Nah Strategi Itu Gimana Gimana Gitu Misalkan Strategi Konkret Nya Itu Kayak Pembelajaran Di media Sosial Seperti Itu Atau Pembukaan MUC Atau Massive Open Course Online Itu Bisa Jadi Supaya Mereka Ini Bisa Terserap Potensinya Itu Bisa Terserap Dari Kekuatan Kita Punya Kalau Misalkan Opportunities Weakness Ini Berarti Strategi Untuk Meminimalkan Kelemahan Untuk Mendapatkan Peluang Jadi Memang Yang Harus Kita Lakukan Ini Untuk Meminimalisir Kelemahan Kita Demi Peluang Ini Bisa Setenggaknya Masuk Misalkan Kalau Dari Ini Ada Keterbatasan Instrumen Investasi Sariah Nah Itu Nanti Disesuaikan Sama Opportunities Gimana Ada Enggak Strategi Yang Bisa Meminimalkan Kelemahan Dan Juga Bisa Memaksimalkan Peluang Kita Terus Misalkan Kalau yang Di bawah Itu Juga Ada ST Strength Sama TREP Nah Ini Strategi Ini Untuk Mengatasi Ancaman Dengan Kekuatan Kita Miliki Tadi Misalkan Tahan Krisis Terus Juga Lebih Sariah Ada SOTS Nah Jadi Dia Bisa Mengeliminasi Ancaman Gitu Intinya Dia Ini Bisa Menjadi Penjamin Bagi Investor Mahasiswa Terus WT Ini Weakness Trap Nah WT Ini Yang Mungkin Agak Susah Ya Karena WT Ini Kita Harus Cari Situasi Yang Benar-benar Seenggaknya Kita Harus Menghindari Suatu Kejadian Supaya Dampaknya Tidak Lebih Besar Lagi Karena Kita Sudah Ada Ancaman Sudah Ada Kelemahan Nah Strategi Yang Paling Baik Itu Adalah Dengan Meminimalisir Dampak Bukan Kita Misalkan Ini Ada Kis Memang Tidak Bisa Dihindari Cara Paling Rasional Adalah Meminimalisir Dampak Seminimal Mungkin Itu Untuk Yang WT Ya Oke Ini Itu Penjelasannya Selamat Berdiskusi Oke Ayo Teman-teman Yang punya Usulan Punya Tanggapan Dipersilakan Untuk Memberikan Tanggapan Dan Jawabannya Oh Iya Tadi Izin Menanggapin Dari Pernyataannya Salahan Kalau Untuk Penelitian Tadi Bagaimana Pasal Modal Syariah Lebih Tahan Krisis Ya Lebih Tahan Banting Saat Krisis Oke Itu Masuk Ke Strength Ya Oke Terkait Tadi Tadi Itu Sudah Ada Penelitian Apakah Setuju Untuk Dimasukkan Atau Ada Yang Mau Menyanggah Terkait Tadi Kalau Tidak Ada Itu Kemarin Ada Ada Peserta Yang Mengusulkan Seperti Itu Terus Lupa Dimasukkan Oh Berarti Tinggal Masukkan Aja Untuk Not Teris Mohon Bantuan Untuk Mengusulkan Ya Ini Mungkin Sudah Agak Susah Sudah Mulai Mikir Strateginya Mungkin Tadi Saran Sarannya Yang Kemarin Itu Kalau Ada Saran Itu Bisa Masuk Strategi Ayo Ada 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 Atau Masih Bingung Masih Bingung Sepertinya Langsung Langkah Kayak Saran Kemarin Berarti Tulis Tulis Saran Kemarin Itu Bisa Dimasukkan Sebenarnya Contoh Duta Duta Itu Bisa Masuk Meningkatkan Jaringan KSPM Kerjasama KSPM Untuk Meningkatkan Kepemilikan Itu Misalkan Investasi Sariah Itu Bisa Dikaitkan Poin-poin Kita Ada Mudahnya Kerjasama Di Masa Pandemi Terus Mayoritas Itu Penduduknya Muslim Platform Edutech Terus Trend investor Masih Meningkat Nah Itu Gimana Cara Kita Menjemput Bola Seperti Itu Ini Bisa Enggak Mengadakan Kursus Tentang Pasal Malah Syariah Sepesifiknya Seperti Aku Kursusnya Diselenggarakan Oleh Siapa Kursusnya Diselenggarakan Bisa Sama Pihak Itunya Pihak Siapa Bisa Sama Para Pemerintah Atau Sama Pihak Pasal Malah Syariah Kursusnya Atau Kampus Kampus Kemarin Diampus Ya Kampus Belum Masukkan Oke Nambahin Dikit Boleh Silahkan Mengadakan Anggapin Dari Rafika Tadi Yang Gimana Rafika Mungkin Bisa Diulang Yang Kursus Nah Sebenarnya Kalau Buat Kursus Biasanya Kalau Di Kampus Pani Sama Di Berapa Kampus Kampus Jadi Biasanya Mereka Kalau Buat Kerja Sama Itu IDX OJK Sekuritas Jadi Seputar Investas Itu Biasanya Di Kerja Itu Kampus Mungkin Bisa Ngeajak Investor Yang Sudah Sukses Kalau Pihak-pihak Biasanya Diajak Kerjasama Oke Kalau Untuk Sekolah Pasar Modal Itu Belum Bisa Diartikan Sebagai Kursus Sebenarnya Kalau Pasar Modal Kan Kalau Sekolah Pasar Modal Dibagi Dua Biasanya Berlevel Level 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 2 Biasanya Buka Rekening Dulu Kalau Kursus Kayaknya Harus Buka Rekening Cuma Pengelajaran Doang Dan Tahapan Menyenggarakannya Lebih Mudah Dengan Membuat Sekolah Pasar Modal Oke Kalau Saya Boleh Tanggapin Gini Sebenarnya Lebih Kepelatihan Ya Kayaknya Mungkin Dari Pihak IDX Barangkali Sebagai Penyelenggara Sekolah Pasar Modal Itu Kenapa Mengharuskan Untuk Bikin Rekening Dulu Yang Agak Ribet Barangkali Tujuannya Agar Bisa Langsung Berinvestasi Namun Tadi Benar Kata Nur Dibilang Kalau tidak Salah Cuma Ada Beberapa Level 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 Yang Kurang Dan Itu Kayaknya Memang Kurang Nah Tapi Tidak Tau Apakah Kita Harus Bikin Kursus Atau Barangkali Misalnya Mengevaluasi Dari Sekolah Pasar Modalnya Itu Misalnya Dibikinkan Kelas Yang Lebih Berjenjang Atau Mungkin Dibikinkan Regulasi Lebih Bagus Tidak Hanya Sekedar Sebatas Yang Selama Ini Kita Lihat Dari Yang lain Barangkali Teman-teman Halin Punya Tanggapan Boleh Untuk Disantikan Izin Menanggapi Kak Iya Silahkan Kalau Kursus Itu Diajaran Juga Pertahapnya Dari Pemula Menengah Sampai Master Istilahnya Tapi Dia Tidak Tuntutan Kewajiban Tidak Harus Apa Gitu Misalnya Dikatakan Lulus Syaratnya Apa Gitu Kalau Kursus Nah Kalau Misalnya Di Tapi Bebas Si Kalau Misalnya Mau Sekolah Saham Gak Gak Buat Optional Aja Gak Apa Emang Gitu Si Terus Sekalian Menanggapi Sama Itu Juga Samsel Arfan Ini Kalau Kajian Kajian Takutnya Orang-orang Yang hadir Di Kajian Itu Gak Dari Awal Jadi Tengah-tengah Dia Gak Paham Pahamnya Baru Sedikit Gak Tau Gimana Oke Terima kasih Rafiko Ada yang lain Ada yang Mau menanggapin Memberikan Pernyataannya Boleh Opininya Yuk Ini Banyak banget Yang Bersuara Cuma Beberapa Orang Boleh Gimana Gimana Kalau Misalkan Entah itu Kata-katanya Mungkin Bisa Kalau Melakukan Entah itu Pelatihan Ataupun Kursus Kepada Diusakan Pasti yang Sudah menjadi Investor Sehingga Menghasilkan Investor Dimana Biasanya Bentuk Pengenalan Pasal Moda Syariah Secara Ini Jaringan Sanya Putus-putus Atau Nge-lag Atau Pasal Tanya Dari Nur Oh Ya Nur Mungkin Bisa Diulang Halo Nur Ini Suaramu Tadi Putus-putus Bisa Diulang Cek Kalau Maksudnya Lebih Kelakukan Pasti Sudah Adanya Beberapa Kampus Yang Mengadakan Perhatian Kepada Mahasiswa Seputar Investasi Di Pasal Moda Syariah Dibantu Dengan Melakukan Teknik Analisisnya Secara fundamental Maupun Secara Teknikal Nah Kalau Poin Tambah Ruhan Sehingga Bisa Menciptakan Investor Syariah Yang Unggul Atau Mungkin Profesional Oke Jadi Usulannya Tadi Membuat Kursus Gitu Ya Oke Kalau ada teman-teman yang lain Bagaimana tanggapannya Ayo Yang lain Yang memberikan jawabannya Ada Ini Yang ngomong Itu-itu aja Saya pengen ini deh Azza Irsyad Nurul Zul Nurul Anissa Silvi Rizki Siti Nurul Mas Dalifa Banyak banget nih Yang ngomong Cuma itu-itu aja Ayo teman-teman Ini diskusi nasional Yang mempaatkan Waktunya Mempaatkan Kesempatannya Untuk kita Berdialektika Gitu Bagaimana teman-teman Mau Memang Informasi Atau mungkin Memang Sepakati aja Kalau Sepakat Silahkan Bilang Iya Atau setuju Di Kolom chat Atau mungkin Bisa juga Bersuara Kalau Tapi ini Belum dimasukkan Witness Atau Strength Sebentar Apakah dilanjutkan Dulu Masih mikir Oke Sebenarnya gini Kalau tadi Yang Terlintas Di Kepala Saya Itu Redesign Kurikulum Itu Enggak Selalu Bisa Apa ya Kalau di kampus Ada Isla Redesign Kurikulum Untuk Memperbaiki Atau Mengevaluasi Kualitas Pembelajaran Cuman Yang Itu kan Kurang Konkret Maksudnya Kayak Gimana Nah Sebenarnya Langkah Konkretnya Tadi kan Kita Memasukkan Poin Situasi Pandemi Ini Memudahkan Jangkauan Kerjasama Yang Luas Dengan Sekuler Lain Yang Saya Maksudkan Ini Bisa Tadi Diyambung Dengan Usulannya Saudara Nurfania Kalau Kampus Ini Langsung Tujukan Kepada Kampus Saja Karena Memang Sebagian Besar Mahasiswa Dapat Pelajaran Dari Mata Kuliah Nah Jadi Kampus Itu Bisa Melakukan Evaluasi Mata Kuliah Pasar Modal Dengan Langsung Melibatkan IDX DSPMS Itu Sebagai Tadi Pembelajaran Atau Peningkatan Literasi Investasi Di Kalangan Mahasiswa Menurut Saya Lebih Konkret Karena Jelas Yang Kerjasama Siapa Program Apa Output Seperti Apa Nah Itu Bisa Dimasukkan Strategi Oke Jadi Redisian Kurikulum Bisa Bekerjasama Langsung Dengan IDX Karena IDX Sudah Punya Infrastruktur Dan Sudah Cukup Bagus Pengenalan Tingkat Dasar Sampai Tingkat Lanjut Cuman Disini Yang Jadi Masalah Rendahnya Pengaplikasiannya Karena Pertama Jangkauannya Masih Orang-orang Harus Bayar Sebenernya Kalau Kampus Ini Mereka Mungkin Bisa Bekerjasama Dengan Orang Seperti Itu Karena Jangkauannya Lebih Bagus Kampus Makanya Tadi Bisa Diterapkan Untuk Strategi Ini Mungkin Yang lain Ada Tanggapan Yang lain Ada Tanggapan Atau Mungkin Mau Mengafirmasi Atau Tadi Nur Mau Coba Menanggapin Ulang Oke Tapi Disini Sebenernya Kalau Kalau Bersambung Sampai Sampai Emang Tidak Ada Evaluasi Akhirnya Jadi Cuma Pas Di awal Karena Ada Satu Mata Kuliah Itu Biasanya Kalau Dia Mengambil Mata Kuliah Itu Harus Diwajib Sampai Sampai Atau Nanti Kerjasama Dengan Beberapa Dosen Yang Memiliki Mata Kuliah Yang Bersinggungan Dengan Pasar Modal Untuk Diwajibkan Contohnya Mungkin Tentang Mata Kuliah Lembaga Keuangan Dan Lembaga Keuangan Bank Dan Bank Untuk Mata Kuliah Cuma Belum Ada Mata Kuliah Yang Spesifik Tentang Pasar Modal Syariah Oke Berarti Mengifirmasi Dari Pernyataannya Mas Tadi Baik Teman-teman Ada 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 Yang Menanggapin Atau Mungkin Ada Yang Mengifirmasi Juga Kalau Tidak Ada Ini Kita Coba Masukkan Di Nomor Satu Opportunity Strength Pihak Kampus Melakukan Redesign Curriculum Dengan IDX Dalam Pelaksanaan SPMS Ini SPMS Atau PMS Sekolah Pasar Berdasar Ya Oke Ya Bener Baik Teman-teman Sekalian Nomor Dua Yang Punya Lagi Anggapan Mungkin Usulan Pukat Opportunity Strength Strategi Yang Yang Bisa Kita Lakukan Atau Mungkin Yang Bisa Dilakukan Untuk Melakukan Tersebut Bisa Juga Untuk Disampaikan Ini Ada Firda Ada Shirley Ada Alia Ada Maulana Ada Reski Ayo Jangan Cuma Satu Orang Yang aktif Tapi Sisanya Nggak Aktif Ini Diskusi Nasional Biar Mudah-mudahan Lebih Interaktif Dan Lebih Hidup Diskusinya Mungkin Mungkin bisa Bahas Duta 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 Dari Pia Organisasi Ini kampus Sekarang beda Organisasi Mahasiswanya Izinkong Yang berbicara Ya Silahkan Krishna Saya Ingin Ini Usul Supaya Adanya Biasis Melatihan Oleh Lembaga Misal Oleh BSI Atau OJK Gitu Atau IDX Sendiri Kan Itu Ada Di Poin Empat Investor Mahasiswa Meningkat Jadi Dengan Adanya Biasiswa Ini Biasiswa Perhatian Ini Kita Bisa Menjadi Peluang Menjadi Kekuatan Juga Mohon Tenggap Banyak Kita Masuk Kandung Oke Mungkin Mestar Dulu Ada yang Mau Menanggapi Nggak Ya Dari Itu Tadi Jogja Dari Krishna Terima kasih Ada yang lain Ada yang Mau Menanggapin Suci Aza Irshad Nurul Zul Elina Anissa Rizky Rizky Agung Sylvia Ada yang Mau Menanggapin Atau Mau Menyanggah Dari Pernyataannya Krishna Tadi Adanya Biasiswa Mungkin Semua Tauan Kalian Apa BI Sudah Ngadakan Biasiswa Belum Ya Kalau BI Ada Yang BI IDX IDX Belum Terdengar Belum Terdengar Gak Gak Pernah Ya Mereka Perlu Situ Mungkin Tadi Duta Duta Bisa Diintegrasikan Ke Itu Biasiswa Jadi Mereka Yang Dapat Biasiswa Jadi Duta Soalnya Gini Kak Masukkan Lagi Waktu Itu Saya Pernah Ikut Seminar Di Amil Zakat Nah Di Sana Itu Bisa Juga Kita Dimasukkan Internship Ke Sana Ke Perusahaan Itu Internship Jadi Kan Bisa Semakin Memperkuat Itu Pengetahuan Kita Sama Pasar Modal Mohon Maaf Ini Nurvani Sepertinya Suaranya Putus Ya Halo Nurvani Ya Putus Sepertinya Oh Tadi Untuk Saran Dari Kang Krishna Tentang Internship Bisa Itu Bisa Dimasukkan Cuman Disini Kita Harus Menambah Poin Lagi Karena Kalau Internship Itu Berarti Yang Kita Rubah Adalah Cara Belajarnya Kalau Sekarang Belajarnya Secara Teori PPT Ditinggal Dosen Kuis Itu Yang Nggak Akan Menambah Pengalaman Karena Manusia Itu Dia Bisa Mengingat Dengan By Doing Dengan Melakukan Nah Gimana Misalkan Kita Tambah Satu Poin Di Wiknes Yaitu Metode Pembelajaran Kampus Yang Membosankan Dan Tidak Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Investasi Nah Caranya Adalah Kampus Itu Bisa Bekerjasama Dengan Tadi Misalkan IDX Untuk Membuka Kelas Kampus Mereka Kenapa Karena Mereka Selain Belajar Teori Dapat Prakteknya Otomatis Kalau Orang Itu Praktek Dia Akan Ingat Itu Masuk Ke Opportunities Wiknes Itu Bisa Itu Kurang Menarik Bermet Metode Pembelajaran Pasar Modal Buat Film Pak Tentang Pasar Modal Syariah Ada Kompetisinya Mungkin Filmnya Tentang Cut Lost Kemarin Aja Kan Drama Tentang Investasi Langsung Rame Investasi Kalau Sukses Ternaik Duta Terus Pengetahuan Pasar Modal Syariah Banyak Nanti Efek Oke Bisa Oke Dari Yang Lain Ada Tanggapan Kalau Kampus Merdeka Bisa Dimanfaatkan Sekarang Lagi Rame Kampus Merdeka Bagus Bisa Dimanfaatkan Untuk Serenya Kang Samsul Ini Kurang Sepakat Karena KSPMS Sudah Cukup KSPMS Ini Bisa Beda Lagi Kalau Duta Ini Kan Dia Bisa Kerjasama Kampus Sama IDX Kan Penyedia Biasiswanya IDX Kan Nah KSPMS Itu Antara Organisasi Dan IDX Itu beda Lagi Bisa Dimasukkan Ke Opportunity Strength Gitu Karena Pertama Atau Juga Bisa Dimasukkan Weakness Ini Tidak Ada Atau Tadi Kan Kemarin Kita Ada Permasalahan Belum Ada Masih Belum Ditemukan Banyaknya Komunitas Investor Itu Bisa Dimasukkan Weakness Dan Nanti Salah Satu Caranya Adalah KSPMS Itu Ditingkatkan Jadi Memang Beda Ya Kalau Tadi Biasiswa Itu Memang Fokusnya Ke IDX Dan Kampusnya Talenting Squad Terus Kampus Merdeka Kampus IDX Mengatasi Kelemahan Kalau NKSPMS Itu Antara Organisasi Dan IDX Jadi Stakeholdernya Itu Memang Kerjasamanya Terbisa Dan Beda-beda Beda-beda Oke Ada lagi tanggapan Dari teman-teman yang lain Ini Kita baru Satu Baru Dua Sedangkan Ini sudah Jam 9.09 Yang target Tadi Siang Sudah Selesai Ini Belum Ngurusin PT Helix Belum Ngurusin Rekomendasi Masih Banyak Ayo Semangat Ada lagi Yang mau Didiskusikan Ada lagi Mau ditanggapin Boleh Silahkan Untuk Disampaikan Bisa Pia chat Bisa juga Pia Komunikasi Ataupun Suara Ayo mungkin Itu Masih Bisa Dikembangkan Lagi Redaksinya Yang nomor Dua Itu Bisa Dikembangkan Tadi kan Kita Sepakatnya Biasiswa Dari IDX Untuk Mahasiswa Sebagai Pengembangan Duta Duta Investor Sarya Duta Investor Sarya Jadi ada Feedbacknya Dari Mahasiswa Apa Dari IDX Apa Mungkin Mungkin Banyak Ini Opportunity Mungkin Kalau Bingung Bisa Dilihat Di Isu Kemarin Sudah Dapat Mutuensi Kalian Baca Lagi Isunya Terus Dari Isu Itu Rekomendasi Yang Bisa Sampaikan Apa Terus Dicocokkan Sama SWOT Kalau Misalkan Masuk Ada Poin Di Opportunities Masuk Ke Opportunities Itu Jadi Disesuaikan Dengan Kesempatan Kita Kemarin Tes Ya Silahkan Itu Kan Yang Kedua Kan Mengembangkan Duta Sedangkan Dutanya Belum Disahkan Mending Bisa Dimasukin Enggak Mengesahkan Apa Ibaratnya Jadi Setiap Ambus Itu Ya Diadakan Itu Diadakan Kontes Duta Itu Kayak Apa Ya Kurikulum Si Apa Itu Bahasanya Jadi Memang Kan Dutanya Kan Belum Ada Maksudnya Belum Disahkan Jadi Segera Merealisasikan Adanya Duta Adanya Duta Investor Mungkin Enggak Kalau Duta Itu Rekomendasi Karena Belum Ada Begini Saja Daripada Panjang Lebar Maksudnya Itu Tadi Dari Usurnya Haydar Ya Usurnya Haydar Itu Maksudnya Kalau Duta Ini Masih Belum Disahkan Dan Programnya Itu Masih Baru Jadi Kayak Gak Stabil Nah Lebih Baik Dia Bisa Mengembangkan Pilot Project Maksudnya Pilot Project Itu Kayak Kalau Sementara Masih Tahap Awal Masih Tahap Pengembangan Pilot Project Itu Maksudnya Kita Masih Uji Coba Dulu Apakah Duta Ini IDX Investor Sariah Ini Bisa Jadi Optimal Nah Karena Kita Kan Stategi Dalam Untuk Program Nah Itu Bisa Itu Jadi Jadi Mengembangkan Pilot Project Beasiswa Aja Artinya Kalau Pilot Project Ini Dia Bisa Sifatnya Tadi Bisa Disahkan Juga Dari Awal Sampai Akhir Jelas Step Step Tapi Ini Masih Dalam Bentuk Prototype Sedangkan Nanti Kedepannya Kalau Misalkan Uji Coba Projek Ini Bagus Berarti Bisa Dilanjutkan Oleh IDX Betul Soalnya Contoh Aja Dika Kan Sudah Kerja Sama Sama Ada Duta Inklusi Keuangan Kan Itu Juga Lumayan Meningkat Itunya Juga Daya Tariknya Orang Untuk Ikut Itu Juga Mudah 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 IDX Juga Itulah Merealisasikan Itu Oke Terima kasih Haydar Teman-teman Yang lain Gimana Yuk Ini Tadi Berarti Mengoreksi Redaksinya Ayo teman-teman Masih Jaman 9.14 Nih Masih Sedikit Kita Ayo Ayo Semangat Semangat Ini GIS Ada Saran Dari Samsul Boleh GIS Bukannya Memang Sudah Ada Sudah Berjalan Sudah Ada Cuma Belum Optimal Jadi Masih Banyak Belum Galera Investasi Syarita Harusnya Mengevaluasi Atau Optimalisasi Itu sih Oke Berarti Itu Ya Itu Cara Apa Nah itu Pertanyaannya Kalau mau Evaluasi Apa yang mau Derevaluasi Atau Dengan Cara Apa Dengan Cara Apa Isin Masuk Kalau Kurang Optimal Berarti Sistemnya Mungkin Atau SDM Kurang Kuat Kemarin Itu Yang Disingkung Itu Kan Kita Sepakatnya Sosialisasi Penyampaiannya Atau Cara Sosialisasi Kita Ini Salah Karena Karena Dianggap KSPM Ini Karena Mayoritas Dari Anak Non Ekonomi Islam Akhirnya Mereka Lebih Mengenalkan Tentang Pasar Modal Komisional Nah Itu Mungkin Yang Bisa Kita Evaluasi Tapi Pertanyaannya Dengan Cara Apa Mengevaluasi KSPM Ini Atau Galeri Investasi Sariahnya Sebenarnya Kalau Kalian Tahu Di Beberapa Seminar Pun Itu Anak Konvensional Kalau Kalian Ajak Diskusi Sariah Mereka Tertarik Penasaran Artinya Kita Sudah Pembel Penasaran Dulu Jadi Sariah ini Sebenarnya Dia Sudah Bisa Menarik Penasaran Cuman PR Kedepannya Bisa Tetap Penasaran Mereka Bisa Tetap Antusias Dan Apakah Sariah ini Bisa Menjawab Ekspektasi Mereka Itu Pertanyaannya Nah Kalau Diaplikasikan Di Cara Sosialisasi Tadi Itu Gimana Pertanyaan Pertanyaan Atau ini mau coba Dilewatkan dulu aja gitu Nanti kita kembali lagi ke OpenStrength, misalnya kita lanjut dulu Di OpenStrength Jadi biar ada kemajuan Kalau ini Apa namanya Apa Aplikasi Platform edukasi Khusus investasi sesuai sari itu Udah ada belum sih Yang terintegrasi ke segala aspek Ada pakarnya Terus Ya pokoknya untuk meningkatkan ini sih Untuk meningkatkan literasi Itu udah ada belum sih Ini nanya nih Bentuknya Apa Bentuknya Aplikasi terintegritas Maksudnya Yang Ada di situ Ada tanya jawab Maksudnya ada orang B.I. juga Ada orang I.D. juga Jadi Jadi kayak Apa ya Kayak Kayak Runggurulah gitu Jadi Banyak aspeknya Itu tinggal Abis itu juga Jadi bisa diskusi juga gitu Ini terintegritas gitu loh Jadi gak Bukan hanya Sekejap platform biasa aja Kalau dari Pemerintah Itu belum ada Kalau dari Persuasta Ada Tapi Secara universal sih Gak hanya investasi Syariah doang gitu Tapi Kayak misalnya Investasi konvensional Investasi forex Bitcoin Itu ada sih Hanya saja tadi Yang Yang benar-benar Spesifik Misalnya Keseluruhan syariah Belum ada Kayaknya ya Soalnya Ini benar Ini udah dicari Di Presta juga gak ada Maksudnya Buat yang literasi Kan kadang gini Kan Pasar modal itu Inklusif Jadi kan Kalangan menengah bawah Itu kan Gak begitu Memahami Lebihnya kan Kalangan menengah Menengah Terus ke atas Jadi gitu kan Nah Ya itu bagaimana Caranya Supaya Semua Sektor ini Sektor dari Menengah bawah Sampai ke atas Itu Minimal Itu tadi Paham tentang Pasar modal syariah Karena saya lihat Dari awal-awal juga Masalah utamanya Ada literasi Kan Nah ada gak Bagaimana cara Meningkatkan Literasi minimal Meningkatkan Ya selain Terjuta sebagainya Kayak ada aplikasi Khusus syariah Itu ada gak Kayak gitu sih Kalau misalnya Gak ada ya Pemerintah bisa tuh Ini kan ditujukan Untuk stakeholder kan Pemerintah bisa gak Kira-kira Merealisasikan itu Kayak gitu Gitu sih Haran aja sih Biar muncul diskusi Oke Ini menarik sih Memang Memang saat ini Itu sebenarnya Dari pemerintah sendiri Selain dari OJK Kan yang BI ya BI khususnya Di divisi pasar modal syariah Dan memang Dari pihaknya mereka Mengakui Bahwa secara kinerja Kita masih kalah Dibanding teman-teman Konvensional gitu Termasuk tadi Belum ada aplikasi ini gitu Kalau memang ini Ditinjau dari sisi Stakeholder Dari pemerintah ya Kalau memang Mau sih Sebenarnya sepakat aja Memang mengusulkan Misalnya kita bikin aplikasi Bukan kita sih Kita mendorong pemerintah Untuk bikin aplikasi Yang disitu memang membuat Apa namanya Hal-hal yang berkaitan Dengan investasi syariah Gitu ya Gitu Oke ada Ada yang lain Teman-teman yang lain Ada yang mau menanggapi Tambahan argumen sedikit ya Jadi sebenarnya kan gini Ketika orang sudah Paham tentang Literasi syariah ya Terkhusus karena kan Investasi itu kan Menurut saya Itu kan penundungan resiko Ya gak sih Jadi gak semuanya Mahasiswa kan paham gitu Kalau kita udah Udah belajar resiko-resikonya Oh ada keuntungan-keuntungannya Kayak gitu-gitulah Ibaratnya Resminusnya Dan Si penguatan dari Syariahnya juga Disitu dibahas Akhirnya Sedikit demi sedikit Memunculkan Itu kan Ketertarikan terhadap Investor Kayak gitu gak sih Kalau menurut saya sih Jadi itu Tambahan argumen aja Silahkan ditanggapin Dan diskusikan Supaya menarik sih Oke Terima kasih Haidar Tanggapannya Dari yang lain Teman-teman yang lain Ada yang mau Menyanggah Mau kasih masukkan Masukkan Iya Silahkan Kayaknya kalau aplikasi Udah ada gak sih Cuman Kemudahan Aksesnya itu Yang sulit Kalau udah ada Boleh disebutin gak Aplikasinya apa Biar kita cek juga gitu loh Oke Mau nemu sih Mohon maaf Ini sih aplikasi MP2P Lending Itu juga ada Kayak Amani Eh iya Amani Terus Apa Itu yang bikin dari pihak swasta Atau dari pemerintah deh Swasta Swasta ya Itu kalau MP2P Lending Sari A ya Oke Tapi ternyata Aksesnya sulit Gitu loh Dan edukasinya gak ada Itu Yang Yang Amarta bukan Ya Amarta Ya Amarta Itu edukasinya Itu kurang Nah berarti Itu kan Tinggal di itu aja Ini Platform khusus edukasi Jadi Bukan Buat Khusus edukasi Maksudnya edukasi Dari segala aspek tentang Pasar modal gitu loh Kalau yang ini kan Itu memang Ada Tapi bukan buat Buat Edukasi tuh Memang buat Nyifestasi tuh Yang khusus edukasinya Kalau misalnya emang buat edukasi Kalau Pake aplikasi ribet dong Jadi kayak Justru Justru gak ribet dong Disitu kan ada segala aspeknya Mudah gitu loh Gini Coba kalau misalnya ada Platform edukasi Secara integrasi Udah ada disitunya Kayak modul-modul Kita bisa baca Dan kita bisa Disitu juga di dalam Ada room chat Ada pakar-pakar Maksudnya terintegrasi Segala aspek Ada orang-orang yang Terkait Apa ya Stakeholder terkait Terkait Pasar modal itu Ada disitu semua Kayak gitu loh Jadi Orang mudah gitu Nanya dan sebagainya Karena kan Kemudahan akses Untuk bertanya itu kan Sekarang tuh sulit gitu loh Bahkan kalau misalnya Misalnya ada Webinar-webinar pun Terbatas gitu Maksud saya Kalau disitu ada Kan enak gitu loh Itu sih menurut saya Karena edukasinya Yang masih kurang Kayak gitu Gitu sih Oke setuju Tinggal diredikin aja Mungkin masa hal Bisa menengahin tuh Oke gimana Membuat aplikasi Edukasi Membuat Mengembangkan Oke Itu berarti Setakat ya Menyarankan apa Membuat Membuat Ya membuat Bentar optimalisasinya Ada duta Nuh Guys Mantap Lepas nih Routernya Akses nanti ada Kayak gini juga Bikin aplikasi Keren Oke Lanjut Biar gak terlalu lama Ya biar gak terlalu lama Teman-teman yang lain Yang punya usulan Punya Tanggahan Boleh Kira buat Tadi tuh ada juga sih Saran tentang Sosialisasi Tapi Lebih ini sih Pastinya Kalau misalnya Emang udah Pakai pakar kan Gak jadi Oke kita lanjut aja ya Biar gak lama-lama juga Disini Lanjut aja Teman-teman lain Ada yang lagi Mau mengusulkan Atau mungkin Kita pindah Kepada Opportunities Weakness nih Kalau memang sudah Habis di Opportunities Strengthnya Yuk Opportunities Nanti kalau Strengthnya ketemu Baru nih Biar gak terlalu lama Oke Ya Kita sudah dapat Opportunities Strength 3 Nanti kalau memang Ada lagi yang Mau disampaikan Boleh Boleh juga ya Maksudnya kita Sembari nunggu Teman-teman berpikir Menunggu cari ide Cari masukan Cari jurnal-jurnal Referensi Ya mudah-mudahan Nanti kalau ada yang ketemu Bisa nanti kita balik lagi Kepada Opportunity Strength Nah sekarang kita lanjut Ke Opportunities Weakness Barangkali ada yang Mau Ngasih pendapat Saran Masukkan terkait strategi Yang bisa Dilakukan untuk Di bidang ini Gitu Dipersilakan Tadi Wikersnya Wikersnya apa aja Lupa Coba lihat Di atas Perusahaan Jadinya Manipulasi Laporan Nambah rugi Edukasi Marketing BMS Metodika Belajaran Kurangnya Organisasi MS Di tingkat Manusiswa Oh Berarti ini Nih Bisa Oh iya Lewat ya Tadi Tadi mengenai Kampus Pernika Juga Oke 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 nanti Berarti Sembari Menunggu Mas Solhan Atau Atau Ada yang Mau Mengasih pendapat Terkait Kampas Merdeka Ini Opportunity Safeness Iya sih Perlu adanya Karena Kampas Merdeka Kemarin itu Baru Bank Syariah Indonesia Kalau Yang IDX DX Belum Terlihat Baru BI Oke Ini Ada tanggapan Dari Mas Solhan Jadi Secara Redaksinya Itu Mengadakan Kerjasama Program Kampus Merdeka Antara Universitas Dan BI Atau Perusahaan Sekuritas Untuk Meningkatkan Literasi Dan Keterampilan Mahasiswa Terhadap Investasi Syariah Masuk Sih Ini Tapi Gak Tau Dari Yang Lain Ada Yang Mau Menyepakati Mengapirmasi Atau Menyanggah Memperbaiki Boleh Untuk Memberikan Tanggapannya Gak Gak ada Gak ada Cukup Kayaknya Oke Bismillah Kita Sepangkatin Itu Masuk Eh Itu Masuk Kepada Opportunity Strength Atau Opportunity Victus Oke 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 Siap Terima kasih Oke Yang Kedua Ada Lagi Barangkali Teman-teman Yang Punya Saran Punya Usulan Terkait Ini W.O. Workness Opportunity Itu Katanya Tadi Salah Satunya Team Marketing Kurang Tuh Boleh Zimas Ya Boleh Bisa Mbak Kira-kira Menyampaikan Sosialisasi Ya Pasang Moda Syariah Secara Rutin Lewat Berbagai Forum Dan Acara Sebenarnya Itu sedikit Banyak Sudah Dilakukan Sama Ini Maka Ada Terjasama Dengan Vose Itu Kan Sebenarnya Sebetul Salah Satu Dari Tina Lanjut Peningkatan Peningkatan Berarti Oke Ini Ada Soalan Juga Dari Sam Shul Perlu Keaktifan Dan pelaku Bisnis Muslim Untuk Menciptakan Likupan Ekonomi Yang Islami Untuk Memotivasi Para pelaku Pasar Akan Keberadaan Pasal Moda Syariah Terus Strateginya Gimana Itu Masih Terlalu General General Iya Gini Membangun Sinergi Apa sih Kan Ada gak Membangun Sinergi Dengan Apa ya Industri Industri Gitu Kalau Lihat Dari Saya Baca Bahwa Pelaku Industri Itu Juga Apa ya Kurang 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 Ini Apa namanya Dia kurang Paham Terus Akhirnya Dia Dia Tidak Menginvestasikan Itu Pelaku Industri Industri Besar Jarang Menaruh Uang Di Pasar Modal Syariah Karena Kurang Paham Literasi Lebih Condong Ke Ini Ke Bah Konvensional Tapi Potensi Industri Terkhusus Industri Hadal Kan Besar Di Indonesia Nah Gimana Itu Masih Nyangkut Sama Si Arvan Samson Arvan Ini Perlu Keaktifan Jadi Sinergi Gitu Antara Kan Itu Pelaku Bisnis Atau Industri Gimana Redaksinya Nambah Oke Teman-teman Udah Lagi Yang Menindak Lanjutin Dari Pernyataannya Shamsol Haidar Dan Yang Sinergi Antara Pihak Investor Muslim IDX Ya Gimana Coba Sinergi Antara Pihak Tadi Sinergi Pihak Investor Muslim Sama Pihak Sekuritas Enggak Jadi Gini Gini Bukan Industri Besar Itu Industri Besar Itu Rata-rata Dia Meninvestasinya Ke pasar Modal Konvensional Bukan Ke pasar Modal Sari A Karena Si Pelaku-pelaku Industri Besar Ini Dia Kurang Paham Tentang Itu Tadi Pasar Modal Sari A Nah Bagaimana Caranya Supaya Orang-orang Yang Industri Industri Besar Ini Bisa Menginvestasikan Ke Pasar Modal Sari A Dengan Potensi-potensi Industri Halal Kayak Gitu Berarti Balik lagi Ke Edukasi Ke Aplikasi Edukasi PMS Yang Terintegrasi Tapi Masih Nyangkut Ke Ininya Itu Sinerginya Si Samsung Tapi Gimana Redaksi Aduh Coba Mas Halal Tentu Siapa Disini Intinya Itu Sih Supaya Terjadi Terjalan Komunikasi Yang Bagus Intinya Untuk Meningkatkan Pesan Modal Sesuai Sama Tadi Tukan Mayoritas Muslim Juga Bisa Gimana Oke Ada yang Punya Usulan Atau Mungkin Meluruskan Lagi Dari Pandangannya Haider Ayo Lebih Interaktif Teman-teman Sebenarnya Kenapa Itu kan Berarti Bukan lagi Retail Tapi Investor Company Perusahaan Investasi Industri Berarti Deal-dealan Bisnis Bisa Mereka Bukan lagi Berbicara Mengenai Dormatif Apa Namanya Ribas Itu Kali Gimana Soalnya Itu Sebenarnya Untung Itu Secara Keuntungan Sudah Bukan Lagi Puluhan Juta Tapi Sudah MN Karena Memang Mereka Perusahaan Investasi Kalau Udah Gede Gitu Udah Wajib Zakat Kan Berarti Masuknya Wajib Zakat Nggak 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 Gimana Zakat Pasti Coba Kita Inter Dulu Aja Ada Lagi Kayaknya Nanti Kalau Udah Ketemu Redaksi Yang Pas Nanti Back to Itu Lagi Oke Ini Biar Nggak Melebar Diskusinya Kita Rulang Rulang Likupnya Tadi Sekarang Di Opportunities Witness Teman-teman Yang punya Usulan Musukan Saran Oke Ini Dari Syamsul Mau Timalkan Peran KSPMS Di Pergurung Tiga Untuk Literasi Kepada Investor Mahasiswa Itu Kayaknya Sanggahan Untuk Redaksi Nomor Dua Ya Sebenarnya Satu Kalau udah Aplikasi Ada Optimal Terintegritas Semuanya Ternyata Tinggal Evaluasi Oke Teman-teman Yang lain Gimana Itu Di salah satu Witnessnya Kurangnya Marketing Kurangnya Marketing Nah Barangkali Mungkin Ada yang Punya Strategi Gimana Caranya Agar Apa Namanya Marketing Yang lebih Baik Itu Meningkat Apa Ya Memberikan Branding Pasar Model Yang Lebih Baik Dan Juga Lebih Banyak Mengajar Star Untuk Berinvestasi Di Pasar Model Syariah Atau Apa Dibikinkan Tim Content Creator Bisa Bisa Perkerutan Tim Content Creator Pasar Model Syariah Nah Bisa Itu Ya Memang Harus Lebih Millennial Para Stakeholder Oke Itu Tangkapan Dari Ropiko Dari yang lain Gimana Apa Mungkin Yang mau Mengusulkan Redaksinya Yang lebih Bagus Boleh Adanya Tim Content Creator Untuk Apa ya Untuk Lebih Membranding Marketing Pasar Model Syariah Teman-teman Yang punya Saran Punya Sanggahan Boleh banget Untuk Disumbangkan Untuk Dinyatakan Ini Tantinya Mengajak Teman-teman Untuk Berdiskusi Anissa Rahma Mosdaliva Ervia Azza Suci Zul Lina Irshad Silvia Rizki Agung Izin Menambahkan Kak Iya Boleh Azza Kan Di salah satu Witness Ada terjadinya Manipulasi Laporan Malah Rugi Di beberapa Emittance Cariah Jadi Mungkin Sarannya Buat Para Stakeholder Memberikan Sanksi Kepada Emittance Emittance Tersebut Emittance Emittance Yang melakukan Laporan Yang Memanipulasi Soalnya Kalau Tindak Lanjuti Kepercayaan Masyarakat Akan Berkurang Sanksi Sudah 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 Ya itu Itu Saran Yang Bagus Tapi Sebenarnya Secara Regulasi Sudah Ada Transparansi Atau Ini ada yang punya Osoran Berkaitan dengan Yang tadi Disampilkan oleh Aza Saya Saya Coba Nautilis Agak naik Dikit Lihat Di Oke 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 Ngebahas Mengenai STMS Reksadana Kalau kan yang biasanya itu Dari Teach Me Mengadakan STMS Lebih kepada saham Sedangkan Di Reksadana Sokuk Dan sebagainya Itu kan jarang banget Barangkali itu Kalau dari saya pribadi Strateginya itu Mengembangkan lagi Dari Teach Me Untuk kemudian Mengadakan Atau memberikan Wadah Wadah edukasi Untuk Tadi Gak hanya sekedar saham Tapi juga Ada Reksadana Ada juga Kelas Sokuk Dan sebagainya itu Ada yang punya tanggapan Atau mungkin Memenyanggah Boleh Terkait tadi Dari usulan Saya pribadi Boleh Kalau memang ada Terima kasih Oke Ini usulan dari Solhan Apa itu Berita itu Bisa dipakai Buat pengembangan SOTS Dan peran broker Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau yang lain sepakat atau ada tanggapan terkait hal ini, menanggapi dari ini, atau sepakat, kalau memang sepakat bisa ditanggapin ya, sepakat atau setuju di kolom chatnya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebenarnya kita sepakatin ya. Itu nomor lima. Oke, sepertinya sudah cukup. Lanjut, kita langsung masuk ke yang ketiga. Oke, ada yang mau mengusulkan di treat strength atau treat weakness bisa untuk memberikan tanggap. Oke, treatnya itu. Jadi, kalau kita baca, satu, kalau kita baca, satu, adanya praktek investasi bodong yang membuat mahasiswa ragu untuk berinvestasi syariah, tren kriptokuransi mendistruksi keputusan mahasiswa untuk berinvestasi, pom-pom dan framing saham pada index saham syariah, kurangnya dukungan dari orang tua kepada mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah, gaya konsumtif menghambat keputusan berinvestasi. Oke, ada yang punya usulan atau punya tanggapan terkait ini? Ayo, teman-teman. Oke, menggandeng da'i milenial dan komunitas pemuda hijrah dalam pemberian edukasi investasi syariah pada kalangan mahasiswa. Oke, ini pernyataan dari Solhan. Gimana, teman-teman? Menggandeng da'i milenial dan komunitas pemuda hijrah dalam memberikan edukasi investasi syariah pada kalangan mahasiswa. Ada yang mau memberikan tanggapan terkait tadi pernyataan dari Solhan? Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan branding. Ayo. Oke, sepakat. Sepakat, sepakat, sepakat. Oke, kita sepakatin ya. Nomor satu dari Solhan. Menggandeng da'i milenial dan komunitas pemuda hijrah dalam pemberian edukasi investasi syariah kepada kalangan mahasiswa. Oke, nah yang kedua, itu terkait investasi bodong. Kalau tanggapan dari teman-teman, selama ini pemerintah sudah sejauh mana gitu dalam langkah peninventifnya dalam menangani investasi bodong itu gitu. Karena sih sekarang itu lagi marak banget ya. Jadi maraknya itu pihak grup telegram gitu, mengatasnamakan tokoh-tokoh terkenal, mengatasnamakan SMS terkenal, seolah mereka menyediakan titipan dana gitu. Nanti dana mereka yang kelola, nanti hasil keuntungannya bakal diberikan. Namun ternyata itu berkedok investasi bodong gitu. Nah, kalau yang teman-teman tanggapin atau yang teman-teman rasakan pada saat ini, langkah pemerintah sudah sejauh mana gitu. Karena yang saya rasakan sih, sampai saat ini kayaknya belum terlalu tanggap ya dari pemerintah gitu, dalam menanggapi investasi bodong ini gitu. Iya, harus ada regulasi nggak sih? Ada apa sih? Sanksi nggak sih? Bagaimana ya? Tapi kan sosialisasinya udah ada nggak sih? Terkait misalnya kayak who? Kalau misalnya itu cek di sini gitu kan, untuk menghindari investasi bodong. Kalau nggak salah ada tuh. Tapi itu... Ada kan OJK. OJK ya, OJK ya. Iya, OJK. Sama ini, Satgas Waspada Investasi. Ini apa tuh berarti? Kalau di itu ini ya? Kalau investasi ilegal sebenarnya udah ada. Ini kan namanya kayak upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah investasi ilegal atau bodong. Cuma ya masih belum optimal lah untuk penerapannya untuk sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu udah ada tuh. Dari ini mungkin ya di kolom cek ada-ada. Nggak ngejelasin sih. Iya, ini ada tanggapan dari Sarifai. Udah ada ya? Ya bener sih. Kalau untuk... Kalau untuk apa namanya? Sanksi itu pasti sudah ada gitu. Tapi ini kan berarti belum ini. Belum optimal. Nah, barangkali teman-teman punya usulan gitu. Gimana caranya agar pemerintah gitu. Atau misalnya lembaga terkait itu... Lebih dapat mengoptimalkan lagi nih gitu. Apa namanya pencegahan atau pengawasan dari investasi bodong itu gitu. Memperkuatnya sistem wali ya? Itu sih itu lah kesadaran masyarakat aja. Misalnya kalau misalnya dicegah, hilang satu, tumbuh seribu gitu kan. Investasi bodong. Jadi kalau itu hanya udah pinter, aman. Wali-wali ke literasi. Ya sebenarnya kalau untuk investasi bodong itu yang jadi problem utama ya. Kalau untuk dari ini ya. Untuk tindakannya itu udah ada. Dari kemahitasi sebenarnya upaya-upayanya. Cuma gimana caranya biar informasi itu sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu yang jadi problem. Jadinya belum maksimal. Bagi itu sih. Sama kesadaran itu udah penting. Oke. Kira-kira kalau di negara lain tuh ada program itu juga gak sih? Maksudnya gini. Tentu kita menyakini bahwa investasi bodong ini kan dari negara-negara tetangga juga pasti menghadapinya. Nah, yang saya kepikiran itu gimana deh caranya negara tetangga itu untuk mengatasi hal ini gitu. Selain dari kita berbicara mengenai literasi. Apakah memang mereka punya semacam sistem gitu atau misalnya mereka punya langkah-langkah yang lebih konkret gitu dibanding misalnya tadi gitu. Oke, selain yang itu yang tadi baru satu deh. mengandeng daya milenial dari komunitas pemuda hijrah dalam ini gimana? Ada lagi yang kedua atau yang ketiga? Pem-pem saham, kurang hidup kemendari orang tua. Itu mungkin sarannya. Oh iya, bisa. Bisa, bisa. Tapi harus kerja. Memang info. Memang berantasan di telegram itu. Iya, bisa, bisa. Itu kan nanti bisa di-coding-coding di algoritmanya itu. Oke, mau blokir situs-situs website yang mencurigakan untuk melindungi masyarakat. Oke. Gini, bentar. Situs website investasi tadi, investasi abal-abal yang mencurigakan. Atau gimana? Ini artinya situs WhatsApp ini gak kurang jelas pakat apa. Jelaskan. Oke, riset. Riset, berlangkali bisa lebih ini, dikasih penjelasannya. Cek, cek, ada. Sebenarnya kalau dilihat nomor satu ini kan investasi bodong ini bisa dari emiten atau produknya ya. Dari OJK itu sebenarnya sudah ada sistemnya. Namanya Sipena. Coba dicek di website itu ada. Intinya dia itu sistem yang mengintegrasikan arsip-arsip legalitas badan usaha gitu. Jadi kalau misalkan memang gak ada legalitasnya itu berarti dianggap dia tadi bodong dan abal-abal. Sebenarnya pakai Sipena itu bisa. Cuman karena yang dimaksud investasi bodong ini kan biasanya orang itu titip dana kan ya. Titip dana ke orang trader gitu. Terus ditradingkan uangnya. Nah sebenarnya yang jadi masalah kan itu. Kadang-kadang uangnya dibawa lari atau gimana. Nah cara memberantasnya itu kalau menurut saya itu tidak bisa pakai OJK. Nah cara memberantasnya itu tadi dengan kerjasama dengan Kominfo untuk memantau terutama di group WhatsApp, Facebook, WA, dan lain-lain itu supaya masyarakat itu gak terjebak di website-webs seperti ini. Oke Ya ini bisa sih. Oke Yang lain gimana? Ada tanggapan? Atau tanggahan? Atau kalau mau-maham afirmasi bisa diberikan tanggapannya setuju atau sepakat? Oke dari Rofiko Oke Oke ini tanggapan dari Syamsol kalau begitu berarti bukan mencegah ya Kak masyarakat justru sulit membedakan mana investasi asli dan palsu Sebenarnya gini sih apa namanya itu kan dari OJK atau dari BI kan sudah memberikan edukasinya gitu Nah itu kan termasuk juga langkah untuk mencegah ya hanya saja barangkali ini apa ya strategi yang dilakukan kalau misal memang dari kita sudah mencegah tapi tetap ada gitu yaitu dilakukan dengan tadi dengan memblokir situs-situs yang memang mencurigakan gitu atau mungkin yang berbau-bau investasi bodoh itu mungkin atau punya tanggapan lain dari yang lain boleh untuk menanggapin ayo 9.956 masih tinggal 2 jam kita belum ngomongin rekomendasi juga belum kita Helex sebenarnya untuk membedakan itu bisa pakai SIPNA tadi sih tapi aku kalau dari aku sendiri ya kurang tahu itu nanti izin-izin kayak perusahaan efek itu ditaruh di mana legalitasnya apa juga ditaruh di OJK atau misalkan bisa diintegrasikan itu bisa dijekan untuk membedakan gitu jadi mengindikasi masyarakat tentang infrastruktur tadi itu membedakan di OJK oke dari Firda juga dengan tentang investasi online sehingga investasi bodoh ini selalu diperkembang kak karena ditakurkan setelah situs dari Blokir akan membedakan situs baru sanksi-nya sudah ada kan ya maksudnya itu perlu ditegaskan seperti apa lagi peraturannya oke teman-teman terkait dengan kurangnya dukungan dari orang tua gimana ya gimana ya kalau investasi itu kan pasti kalau dapat kerja orang tua bakal ngebolehin kalau dite orang tua ya kali enggak maksudnya kan orang berinvestasi itu dia udah udah selesai dengan masalah keuangannya maksudnya dia punya apa ya kan kalau investasi itu kan pasti uang safety ya enggak sih maksudnya bukan uang konsumtif biasa dia pakai kan kalau misalnya dia belum penghasilan atau dia enggak itu ya orang tuanya gak bakal nginjinin lah gak gak rada lucu aja sih lanjut 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 oke oke ada tanggapan barangkali teman-teman atau mungkin ada strategi gimana caranya meluluhkan hati orang agar diusinkan untuk berinvestasi di pasar modal syariah oke kalau gaya konsumtif itu gimana caranya menghambat maksudnya itu kayak lebih bersifat pribadi ya gaya konsumtif menghambat keputusan berinvestasi berarti ini nyinggungnya kepada financial planner dong ya financial planning penguatan penguatan kepada individu dalam financial planning atau gimana kira-kira jadi biar apa namanya saat dia paham mengenai financial planning ya dia lebih tau urusan ngatur duit yang mana untuk konsumsi yang mana untuk kebutuhan pribadi yang mana untuk liabilities yang mana untuk investasi gitu kalau dari saya sih gitu ya kalau dari yang lain barangkali ada tanggapan atau mungkin sanggahan atau barangkali pembenahan dari redaksi yang sudah diusulkan boleh nih gitu ya tujuh sih menguatkan pemahaman mengenai perencanaan keuangan kalau dia udah bisa membedakan tadi konsultasi dan sebagainya baru dia bisa berinvestasi biar gak dimarahin papa sama mama itu memang kaitannya dengan financial planner ya iya sih iya pengolahan keuangannya mungkin tersebut kerjasama atau ada tangga apa lagi teman-teman kerjasama antar lembaga yang antar lembaga sih antar lembaga menguatkan pemahaman mengenai perencanaan keuangan oleh apa itu yang ngurusin financial planner itu apa sih selain dari financial planner-nya sendiri gitu BI ya masuk gak coba-coba di benari musnahkan pay letter kak parah sih itu dampaknya iya kak itu mah itu mah terlalu arogan itu bisnis besar itu lagi temul banget ada hitungan kasihan mahasiswa yang konsultif itu gimana cara menjangkaunya mungkin ada yang tahu teman kalian mungkin ada yang konsumtif cara menjangkau kalian itu gimana komunitasnya ada gimana cara kalian menjangkau teman-teman kalian itu yang konsumtif apa mereka itu kayak punya komunitas tertentu lebih ke ini sih kayak cerita-cerita gitu kok bisa beli barang mahal gitu kan jadi kumpulin uangnya gitu komunitas gaya hidup mewah tapi mah susah ya gimana kalau orang tua pun dikasih edukasi gak bisa susah terus mahasiswa yang sendiri konsumtif gini mahasiswa-mahasiswa yang gak gayanya konsumtif di up gitu loh di di apa ya dipamerin gitu ini loh dia bagus di perencanaan keuangannya kembali ke duta bukannya Indonesia hidup karena sifat konsumtifnya ekonominya naik iya betul sih tapi gimana caranya biar bisa membatasi konsumsi itu ke investasi nah itu berarti kalau enggak pay letternya itu loh ya makin kuat banget itu berarti cari program yang apa sama ke pay letter gak sih ada gak masalah oleh syariah beda kalau pay letter itu sudah masuk e-commerce beda kan tapi kalau berdasarkan data orang yang konsumtif itu ada di pendapatan menengah mereka kecenderungan investasinya rendah di pendapatan menengah itu di kisaran 700 ribuan lah pendapatannya rata-rata itu mereka konsumtif mulai masuk ke kuartil 4 sampai kuartil 5 dia turun nah gimana cara kita menjangkau mahasiswa yang gelongan menengah ini selamat menengah ini itu gimana selamat menengah ini selamat menengah ini selamat menengah ini justru bisa menghilangkan informasi satunya ya karena gini orang-orang itu merasa kayak over apa ya over proud lah melihat orang yang sahamnya itu untungnya gede-gedean gitu contoh kalau kalian lihat trader trader dah trader tuh selalu pamer berapa untungnya hari ini kan padahal dia belum dia belum pernah memposting berapa dia pernah rugi terbesar gitu karena memang sosial media tuh diciptakan untuk share yang manis-manis mungkin ini gimana cukup 3 poin bisa untuk teras terang ini karena 5 poin ini bisa dirangkum cuma cukup 3 aja bisa yang nomor 1 ya nomor 1 nomor 2 itu bisa di jelas nomor 1 nomor 2 ini yang investasi bodong itu terus apa lagi pembelan framing ini bisa nomor 1 juga atau nomor 2 terus tinggal 4 sama 5 ini nah 4 sama 5 ini nanti kita gimana caranya berarti kan kalau cara menjangkau seperti ini mahasiswa yang berpendapatan menengah ini seperti apa kayaknya 4 sama 5 bisa digabungin nggak sih kalau orang tuanya nggak konsumtif ngebolehin mereka investasi kalau orang tuanya konsumtif ini berarti kembali ke orang anak-anak yang emang menurut kembali ke orang tua oke selamat menikmati oke maaf tadi keputus ya menggandeng konten kreator untuk mengedukasi pentingnya Indonesia Planner oh ya ini nggak nggak pertabakan nggak nabrak kan poinnya kalau nggak nabrak bisa dimasukkan tadi gimana tuh ada nggak yang bilang Indonesia Planner kayak konten-konten gitu marketing ada ini beda ya mungkin bisa ya untuk tadi menggandeng konten kreator Financial Planner untuk mengenalkan financial freedom oh setuju setuju itu aja mungkin ya udah cukup lagi orang tua siapa yang nggak mau anaknya sukses freedom karena self-reedom yuk semangat-semangat kurang kita belum rekomendasi financial planning nggak sih kalau planner ini orangnya 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 sebelah ini melalui investasi syariah melalui investasi syariah dalam meminimalisir syariah konseptif atau agar agar untuk sama aja oke yuk langsung tajuknya saja ini udah cukup tiga nih yuk ini yang susah nih apa ini praktek investasi bodong akhir ke paranti Oh ya, itu nomor 5 Di opportunities weakness Harusnya masuk threat weakness Tadi aku lupa Karena disini Yang nomor 5 ini Ini kan strategi bertahan kita Gimana caranya? Makanya kita harus menemuskan Tadi Insentif ataupun regulasi Karena kalau tidak ada peluang disini Tidak ada yang mencetumkan Kayak mudahnya birokrasi, regulasi Dan lain-lain itu belum ada Makanya dia lebih cocok kita Di threat Mungkin ada lagi Untuk minimalisir trend cryptocurrency itu bagaimana? Itu tapi sebenarnya Menarik sih Karena sebenarnya Cryptocurrency itu kan Belum dibolehkan ya Bahkan dilarang oleh negara Nah, walaupun Dilarang oleh negara Tapi justru Kenaikan investornya itu Melesek tinggi loh Jadi bingung Loh katanya sudah legal Gimana sih? Kok gak jelas sih ini beritanya? Ada yang bilang boleh Ada yang bilang enggak Nah, gak tahu tuh Emang Sudah legal ya? Di tahun 2019 Ada yang bilang sudah legal Tapi ternyata dilarang Kontradik sih Mungkin tadi Lewat influencer Atau duta itu Ini tadi kita Bentuk influencer enggak? Enggak ada ya? Enggak ada Itu content creator Mungkin harus diperjelas ya Sama BI atau ITS Islami Harus bisa Menjelaskan Trading crypto itu Tidak cocok Bagi mahasiswa Enggak sih Karena Itu Tidak cocok Untuk mahasiswa Karena resikonya tinggi Tapi Itu bisa Biar Praktiknya Enggak Enggak Tambah banyak Karena kan Yang menjembatani Seperti itu kan Dari perusahaan Sekuritas Kalau masalah Ada Anukan yang Trading trading itu Itu menyediakan Bitcoin Nah itu Disitu baru Bisa masuk Dari mana BI untuk Membatasi Kegiatan seperti itu Itu dengan Mungkin membatasi Peraturan Atau membatasi Sekuritas yang Dia itu membuka Crypto karansi Sampai itu Sampai Itu hukumnya Legal Mungkin dari Peserta Gimana tanggapannya Yuk Peserta Yang mau Menanggapin Mau menyanggap Menetapkan Regulasi Yang membatasi Atau Merumuskan Regulasi Yang membatasi Yang membatasi Penggunaan Crypto karansi Di perusahaan Sekuritas Gimana Mungkin dari teman-teman Apa Bisa Oke Itu Gimana teman-teman Merumuskan Regulasi Yang membatasi Penggunaan Crypto karansi Di perusahaan Sekuritas Setuju Oke Dari yang lain Teman-teman Regional Ini banyak banget nih Tapi gak ada Yang bersuara Itu aja yang bersuara Rizka Fani Muhammad Akbar Suci Ramadhan Aziz Siti Nurokmah Rizki Agung Sapetra Nurfania Masdalifah Maulah Narian Lina Mufidah Alia Zul Yuk Bisa Menyuarakan pendapatnya Atau memberikan tanggapan Terkait tadi Pernyataan Salah seorang kawan kita Biar Diskusi kita Juga lebih Interaktif Terima kasih Terima kasih Namo Namo Mungkin ada ide Coba di scroll lagi Terima kasih Ini berarti kalau Threat witness ini Kita dalam posisi Rendah Jadi gak Jadi benar-benar Tergesa Cara pertanyaan itu gimana Terima kasih Pengadaan modal lemah ini seperti apa ya? Komas 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 Terima kasih. Banyak sekuritas yang menggunakan, kan, kalau SOTS. Benar nggak, Kak? Ya, betul. Nah, kalau pendampingan penggunaan itu bisa nggak? Kira-kira. Pendampingan ke siapa? Pendampingan penggunaan SOTS terhadap penggunanya, gitu. Baik itu ke KSPM atau mungkin ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Terkait penggunaan SOTS-nya itu. Mungkin ada tanggapan dulu dari yang lain, gitu. Ya, mungkin. Boleh, boleh. Ini ada saran nih, memberikan insensi bagi perusahaan yang merpegang obligasi atau saham. Yang memberikan insensi ini siapa? Sebenarnya kalau mau menerbitkan saham atau obligasi itu, yang mahal itu adalah biaya penerbitannya. Jadi, perusahaan itu menggandeng, perusahaan emittan itu akan menggandeng perusahaan menjamin. Itu biasanya untuk RISU itu biayanya sangat besar. Nah, itu yang disayangkan sama pelakunya. Mungkin karena dia dianggap untuk merpegang obligasi lebih mudah, ya, karena tinggal membayar bunga dibandingkan suku, mungkin itu dirasusnya. Tapi untuk insensi ini, siapa yang memberikan, gitu? Apakah dari BI kepada perusahaannya, atau BI sama perusahaan sekuritasnya? Karena kan di sini yang sebenarnya terikat untuk penerbitan itu, dari perusahaan sekuritas sama emittannya. Kejaminnya maksudnya gitu. Oke. 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 Mungkin dari BI Biaya right issue itu Banyak ya BI mau subsidi berapa persen Kalau kayak gitu Maksudnya begini, kalau misalkan teman-teman Mau mengusulkan strategi Itu di cek dulu Apakah bisa dilaksanakan Maksudnya reliable Atau visible Karena misalkan tadi Mau ngasih insentif Perusahaan swasta Nah yang mahal itu adalah penerbitannya Kalau mau mencetak sebenarnya Ya boleh aja kalau misalkan ada kebutuhan Tapi yang mahal adalah Tadi biaya sama broker-brokernya Dan juga penjaminnya Kalau tadi yang pertama ini kan Merumuskan insentif bagi Perusahaan sekuritas Karena memang ini perannya Perannya BI gitu Bukan perannya imitan lagi Sudah jelas karena Sebagai otoritas yang mengatur Pasar modal BI punya kawalangan Mengatur Mengatur peraturan Dan juga Memberikan insentif Terima kasih telah menonton! Ayo teman-teman yang lain yang punya tanggapan Punya saran Rekomendasi Ya silahkan mungkin Mau menguatkan argumennya tadi Saudara Maulana Yang mungkin setuju Oke Bukannya Apa namanya Kalau mau menerbitkan saham itu Harus jadi perusahaan terbuka dulu gitu ya Itu juga harus dia IPO segala macamnya itu loh Ya betul Apalagi kalau suku ini Underlyingnya juga harus jelas gitu Kalau misalkan Perusahaan tidak punya Underlying Tidak bisa menerbitkan suku Berarti di weakness trade ini yang sulit ya Iya Di weakness ini memang paling sulit Strategi bertahan Pertama ancaman Trend cryptocurrency Terus rendahnya inovasi Gimana tuh Inovasi yang seperti apa Tadi kan di poin weakness itu ada yang Ada poin yang menyebutkan Kalau pilihan investasi syariah itu kan terbatas Nah nomor tiga itu Sedangkan Ancaman dari luar itu Sudah ada Creative currency Nah Terus gimana cara Bertahannya Pertahanan persenganurasi syariah Di tengah ada ancaman seperti itu ETF syariah itu sudah resmi atau enggak Aduh coba Coba cari dulu ETF syariah Ini kalau di Di website-nya IDX Sudah masuk ini Sudah masuk ETF syariah Iya Salah satu produk syariah Jadi produk syariah itu Sukuk Reksadana Syariah Dan ETF syariah Exchange Trade Fund syariah Itu sudah resmi Oke oke Apa ya terus ya Aku baru kepikiran Manager investasi Tapi Manager investasi itu Cocok masuk Opportunities Weakness Karena kan enggak banyak Pengembangan produk Keuangan syariahnya Nah karena itu Perusahaan sekuritas itu Dia bisa mengembangkan Tadi Apa namanya Manager investasi Sariah Iya kan Karena itu juga berkaitan dengan reksadana Atau Banyak juga Enggak cuma reksadana Karena kayak Misalkan kontel investasi kolektif Atau Dyer Itu yang masih belum ada produknya Tapi sudah ada landasan hukumnya Itu mungkin juga disebabkan rendahnya SDM Maksudnya Jumlah SDM kita itu enggak cukup Sebagai manager investasi Sariah Itu mungkin bisa itu Dimasukkan opportunities Weakness Tapi untuk Trade Weakness ini Yang susah Berarti kalau Bericara Trade and Weakness Inovasi produk ini Yang harus ditekankan Karena kan tadi Pilihannya terbatas Sedangkan Di sisi lain Ancamannya ada trend Cryptocurrency Instrumen baru Nah Gimana caranya Biar bisa mengembangkan Produk yang baru Produk investasi yang baru Iya Oke Oke itu Berarti Lebih kepada pengembangan Atau Lebih kepada pengembangan Apa ya Optimasi Pengenalannya gitu Maksudnya dari segi branding Atau mungkin dari segi marketing Atau misalnya dari segi Lebih kebambangan Mas Karena sebenarnya Ya ini inovasi Dan belum ada produknya Oke Contohnya kayak Contohnya kayak Di negara barat itu sudah Sudah sangat Lazim Investasi real estate Bentuknya kan Namanya itu Dyer Investasi real estate itu Itu sebenarnya Dyer itu Didapatkan dari reksadana Bisa Jadi digabungkan dengan reksadana Jadi reksadana Perusahaan reksadana Itu menghimpun uang Masyarakat Terus Ditaruh Ke real estate Nah jadi pembayar Real estate itu Nanti kayak dapat Semacam Dividend Kayak dividend gitu Setiap 6 bulan sekali Nah Di sehari akhir itu Belum ada Yang ada itu Baru konvensional Oke Sekarang permasalahannya Apa produk itu Cocok dengan Kebutuhan mahasiswa Nah iya Kalau kayak RLCD itu Butuh Butuh Dana yang lumayan kan Iya Butuh duit banyak Iya Oke ini Stuck Gimana teman-teman Ada lagi yang mau Ngasih pendapat Atau saran Ini justru sudah jam 10.35 ini Waktu kita Masih sekitar 1 jam setengah lagi Atau mau Beralih dulu Ke berikutnya gitu Nanti kalau ada yang Kepikiran idenya Bisa dituangkan Di street weaknessnya Bagaimana teman-teman Orang baik silahkan Atau chat Bagaimana teman-teman Ini Tergantung dengan forum ya Forum mau Bagaimana gitu Dari moderator Insya Allah mengikuti Oke dari Rofiko Sepakat Dari yang lain Ada yang mau menyenggah Atau mau hampir masih Boleh Lanjut aja Kak Kerekomendasi Oke Oke 123 Sudah Bismillah ya Kita lanjutin dulu Ke rekomendasi Barangkali nanti Ketika ada yang Sudah punya Kepikiran ide Khususnya di Trade weakness tadi Itu mohon banget Untuk dijelaskan Mohon banget Untuk dipaparkan Nanti Memang ada ya Mudah-mudahan ada Kalau kita lanjut Kepada berikutnya Ini sesi keempat Sesi kelima VT Helix Selesai gitu Mudah-mudahan Dengan sisa waktu Satu jam 30 menit lagi Ini bisa dapat Selesai Oke Yang ketiga Yang keempat D Rekomendasi Dapat berupa program Nah ini sih Sebenarnya Masih nyambung juga Dengan tadi Strategi-strategi Yang kita paparkan Barangkali mungkin Ada beberapa hal Yang nanti bisa Dimasukkan ke sini Oke Ada yang punya ide Atau mungkin punya usulan Punya opini Boleh untuk disampaikan Terkait rekomendasi program Ada Rekomendasi program ya Iya tadi Kasih ada tuh Biasiswa Terus SPMS Magang bersertifikat Itu Banyak tuh Silahkan ditulis Rekomendasi 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 Ayo Ini mohon Tulis Untuk Biasiswa Biasiswa IDX Biasiswa IDX Duta Nastasi Kasih Eh Kasih Satu-satu dulu ya Kasih Satu-satu dulu ya Kasih Satu-satu yang Satu-satu Sampai Satu-sat kys Terima kasih. 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 Para lomba-lomba ini. Oh. Tidak, itu berarti masuknya rekomendasi untuk komunitas khususnya FOSE. Atau gimana? Ya mungkin kalau yang lebih rasional komunitas FOSE. Tadi kan soalnya data yang kemarin saya tunjukkan 17 persen kader yang baru investasi. Nah mungkin itu bisa diintegrasikan dari SOPMS. Sebenarnya kan kalau secara nggak langsung disini, apa, partisipasi investor di FOSE itu kan mungkin bisa di-evaluasi dari SOPMS. Mungkin karena SOPMS ini tadi pesertanya juga kurang antusias. Nah itu bisa dijadikan tadi praktek diadakan lomba atau langsung simulasi gitu. Tentu kayak pakai RTI bisnis itu sudah bisa loh mas buat lomba. Jadi simulasinya seperti itu. Itu mungkin rekomendasi buat FOSE itu ya? Boleh, boleh doa. Terima kasih. Eh sebentar ini, ini rekomendasi itu harus sesuai dengan bahasan-bahasan kita sebelumnya ya? Sesuai dengan SWOT ada di dalam itu gitu? Terus juga, dia gimana? Kalau lomba itu, tadi kayaknya nggak ada deh yang di SWOT itu. Oh iya, sebetulnya belum ada lomba lu. Masuk apotis sering lu bisa loh lomba. Masuk itu menurutasi juga kalau lomba. Jadi FOSE itu bisa tuh. FOSE maupun organisasi KSPM, itu bisa mengadakan perlombaan tadi, investasi. Atau, sebenarnya kalau investasi banyak ya. Pertama, langsung simulasi, langsung beli saham gitu. Tapi pakai platform simulasi. Atau lomba valuasi saham. Kenapa valuasi? Karena pasar modal syariah itu kan memang prinsip dasarnya harus tahu valuasi perusahaannya. Nah, sedangkan ilmu valuasi itu lumayan susah dipelajari ya. Karena kalian harus memperkirakan kondisi ekonomi, terus nyari peta pasar. Itu tentunya menggabungkan ilmu statistik dan keuangan. Itu makanya harus pintas valuasi. Itu bisa di lombangan tuh. Perlombaan investasi dan valuasi saham itu bisa. Atau valuasi instrumen lain. Valuasi saham, yang paling umum saham sih. Bagi mahasiswa gitu. Nomor tiga ini, mohon maaf. Ini integrasi apa ya? Tadi. Soalnya kurang jelas redaktinya. Segala aspek yang terkait kayak misalnya, apa namanya, pakar, terus habis itu, apa namanya. Pokoknya dia itu kompleks, mas. Jadi kayak ada tanya jawab. Pokoknya lengkap di situ perkara tentang, apa namanya, tentang peningkatan literasi. Misalnya di situ ada, ya tadi ada pakar, terus ada praktisi, rumah asiswa, modulnya, kayak gitulah. Kalau modul sudah ada ya? Modul pasal modal itu sudah ada? Sudah terbit? Iya, maksudnya di aplikasi ini, mas. Di drama aplikasi. Berarti redaksinya itu harus... Terus platform, gimana ya? Islamic student investor. Islamic investor. Tadang. Gimana ya? Mungkin ada punya ide yang bagus itu. Berarti platformnya ini website atau aplikasi, ya? Aplikasi, mas. Aplikasi? Soalnya belum ada, mas. Aplikasi yang... Website tahu, ada yang sudah, apa yang sudah? Website banyak, mas. Tapi nggak ada website yang terkait tentang peningkatan literasi, mas. Kembali website dari resmi, dari pihak mereka aja. Untuk informasi-informasi berita-berita doang. Kalau ini untuk pembelajaran, mas. Jadi nanti, apa ya? Karena kan tadi, pasar keuangan dari A dan terkhusus pasar modal, itu kan kompleks. Dan masyarakat kan kalangan menang atas, ya? Rata-rata yang paham tentang ini. Nah, gimana caranya semuanya itu bisa? Paham-paham ini secara pelan-pelan. Karena kan mereka menganggap bahwa ini tuh terlalu berat, gitu loh. Bahkan mahasiswa juga bisa dilihat, kan? Dengan literasi, pasal modal salganya juga masih kurang. Nah, bagaimana caranya meningkatkan itu dengan, ya, mungkin aplikasi ini, apa ya? Ya, solusinya, kayak gitu sih. Oke, mungkin izin masuk ya. Kalau misalkan tadi mau dibuat seperti itu, khawatirnya tadi ada overlap ya, antara SPMS-nya. Selebih baik dibedakan saja. Mungkin di sini ada yang pernah pengalaman ikut SPMS yang level 1, itu diajarkan apa aja? Kalau misalkan tadi dari Saudara Haider bilang, mereka susah mencerna, gitu, karena awal. Nah, itu baru dari platform ini, dia bisa memberikan dasar-dasar itu. Baru setelah mereka tertarik, direkomendasikan ikut SPMS. Jadi kayak kaderisasi, gitu, berjenjangkan. Dari yang tingkat dasar sampai dia tingkat lanjut. Iya, Mas. Tapi ini bukan khusus buat mahasiswa aja, Mas. Masyarakat juga, Mas. Tapi, ingat tadi. Kan di situ namanya aplikasi kan umum, Mas. Aplikasi itu kan umum. Bisa diakses. Kesempatan kita kemarin, ini SWOT dan rekomendasi untuk pasar modal yang berkaitan dengan literasi mahasiswa. Oke, berarti tetap dengan batasannya, ya? Gimana mungkin? Untuk redaksinya? Bisa sih, karena kan nggak semuanya masuk. Masuk anggota itu nanti, Mas. Jadi bisa sih. Tetapi redaksinya gimana, ya? Ya, redaksinya ini dicoba dengan. Mungkin yang lain ada saran gitu, ganti redaksinya. Intinya di sini kita mau membuat platform pembelajaran masif untuk mahasiswa yang mengenalkan saham sariah atau instrumen sariah itu secara dasar. Nah, nanti masalah apa, pengen lebih lanjut, itu direkomendasikan ikut SPMS. platform atau aplikasi juga? Platform aja. Aplikasi. Aplikasi aja tadi ya? Aplikasi ya? Membuat aplikasi edukasi PMS. Edukasi dasar instrumen PMS, gitu. Edukasi dasar mengenai instrumen PMS kepada mahasiswa atau kepada calon investor sariah mahasiswa. investor sariah mahasiswa. Atau informasi sewa sariah. Gimana ya? Kebali-bali. Sariah. Investor sariah mahasiswa. Aplikasi dasar. Aplikasi dasar. Aplikasi dasar. Aplikasi dasar. Oke. Ini apa, disujui? Membuat aplikasi edukasi dasar mengenai instrumen PMS pada calon investor sariah tingkat mahasiswa. Mungkin ada yang perlu dikoreksi? Kalau kita bikin edukasi aja, kenapa? Maksudnya nggak ada dasarnya gitu. Jadi lebih digitalisasi. Karena gini, kalau misalkan kita nggak ada dasar, nanti overlap dengan SPMS. Kan disini kan intinya kita mau menciptakan aplikasi yang gratis kan. Gratis bisa dihasilkan semua orang. Nah, sedangkan SPMS sendiri yang diadakan IDX itu berbayar. dan materinya itu sudah mulai menengah sampai lanjutkan. Nah, sedangkan dari basic pun orang-orang terutama dari non-mahasiswa AQS ataupun non-ekonomi itu dia bingung belajarnya dari mana dulu. Nah, makanya kita bikin platform seperti ini supaya mereka itu nggak langsung bingung kerjaan pas masuk ke SPMS. Mungkin begitu penjelasan tadi dari Kang Haider. Ya, sepakat. Yang lain gimana? Sepakat atau nggak? Atau mungkin ada sanggahan? Ya, teman-teman. Ini sudah jam 10.53. Satu jam lagi. Oke, kita kembali ke rekomendasi. Sudah ada enam rekomendasi. izin membacakan ulang. Pertama, mengembangkan pilot proyek beasiswa dari IDX untuk mahasiswa sebagai pengembangan juta investor saham syariah. Dua, mengadakan kerjasama program kampus merdeka antara universitas dan BI perusahaan sekuritas untuk meningkatkan literasi dan keterampilan mahasiswa terhadap investasi syariah. Ketiga, mengadakan program SPMS Riksadana Syariah kali ya? Iya, Riksadana Syariah. Iya. Membentuk tim konten kreator marketing PMS membuat aplikasi edukasi PMS yang terintegrasi mengadakan perlombaan investasi dan valuasi saham syariah bagi mahasiswa. Nah, tadi sih kepikiran games gitu. Games investasi syariah. Ada belum sih? Saat ini tuh. Oh iya, game belum ada ya? Kemarin anak BP bikin games. Nah, tapi tapi itu di SWOT-nya belum ada juga sih? Iya. Masuk di aplikasi, Kang. Bikin film. Oh iya, film juga betul? Belum. Oh, kalau iya. Kalau untuk aplikasi bisa sih tadi. Jadi games itu bisa terintegrasi dengan aplikasinya. Iya, benar game sih. Untuk aplikasi berarti masuk game, belajar. Belajar game. Bosen belajar, nge-game. Nah, kalau untuk film, ya film sih bagus sih. Film bagus. Apa namanya? Orang-orang kadang kalau cuma tutorial dong kan bosen gitu ya. Kalau diangkat dalam isu perfilman biasanya lebih menarik. Banyak ya, banyak deh mahasiswa-mahasiswa juga belajar kedokteran dari film. Belajar. Iya, dracor itu maha. Nggak nyebut merek loh. Oke. Si pembuat naskahnya bisa kalau untuk film berarti dimasukkan, tapi di SWOT-nya harus dimasukkan juga kan ya? Ini film, ini maksudnya gimana? Coba, Tafiko dijelasin. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Dibuat film yang ngebahas tentang investasi syariah. Misalnya dimulai dari suksesnya dia di investasi syariah gitu kan. Dampaknya juga gitu. Jadi diciptakan dalam satu filmnya itu. Nah, terus kalau misalnya film ini berhasil, nanti tuh bisa jadi apa sih, mencukup luas. Jadinya nanti bakal ada juga duta investor syariah. Karena kan pemainnya tuh sukses di investasi syariah kan. terus nanti juga lama-lama mencukup luasnya juga. Nanti mereka penasaran juga sama investasi syariah. Kok bisa sesukses itu? Gitu kan. Gitu. Iya, layaknya testimoni, tapi dalam bentuk film sebenarnya. Karena kalau orang ada testimoni-nya kan tertarik juga tuh. Iya, maksudnya kayak gitu lah. Orang khusus karena investasi kan gitu. Untuk mengapa ya? Untuk Iya, benar sih. Untuk interes terhadap terhadap Saramuda Syariah itu kan pasti ada kayak testimoni-testimoni orang-orang yang misalnya diberjuang, ngumpulin yang bener sih kayak gitu, dibikin film. Menarik sih. Iya kan kayak kayak di Youtube tuh ada tuh yang Indonesia punya terus ngaja walaupun film yang enggak deh aku terinspirasi sama satu film di Korea juga. Dia tetap-tetap menuncurin walaupun rame-gak rame tapi edukasi tentang filmnya itu dapet gitu. Apa yang filmnya dapet, ilmunya dapet gitu kan. Apa yang dirasain orang-orang dapet gitu semuanya deh pokoknya. Betul, jadi meningkatkan literasi tadi kan udah ada edukasi game, edukasi video sama literasi. Udah, guys. Mas, komplit. Inisiatornya. Itu merupu begini sih. Itu masukin opportunity strategy film. Misalkan tadi ini ada tadi kayak contoh film di Thailand ya yang pesannya tuh sederhana sebenarnya menyentuhkan. Kayak pesan masyarakat. Ini sebenarnya lebih cocok disampaikan keumum gitu. Apa yang menjadi persepsi yang salah selama ini diluruskan lewat video tadi atau film tadi. Kalau menurut itu ya. Mungkin yang lain ada tanggapan. Lebih cocoknya seperti itu. Setuju. Mungkin kalau film terlalu panjang ya video pendek kayak Thailand itu gitu. Jadi kayak buat iklan. kan ikan-ikan Thailand juga kan banyak yang itu kan mengandung usur bawang. Oke. Yang lain gimana? Ini sudah ada dua yang sepakat. Atau mungkin mau menyanggah terkait film juga boleh banget tuh. Yuk teman-teman yang lain. Oke. Atau kalau yang mengampir masih boleh juga di ketik di room chatnya ya biar kita juga tahu bahwa forum contong ke sepakat gitu atau mungkin ketidaksepakat gitu. Jadi biar nggak dirasa ini forum semacam nanti kritik gitu. Atau mungkin nanti pendapat. Oke. Sudah ada yang banyak nih sedemain. Dari Irshad, dari Nur, dari Krishna. Oke. Bismillah ya. Kita sepakatin membuat film atau video pendek bertama investasi. nah itu nanti bisa masuk ke dalam rekomendasi program kan ya. Iya itu bisa. Karena sekarang iklan yang saria-saria itu apa ya? Yang di TV dah. Pernah lihat nggak? Cuma kemarin. Yang BSI. Baru baru BSI. Baru BSI. Mungkin yang lain ada lagi nggak? Misalkan zakat gitu kan belum jarang juga iklan di TV. Ataupun YouTube dan minimal. Nggak ada. Orang kemarin aja IG-nya di-hack. Ayo itu sudah lima rekomendasi ya. Satu lagi nabah. Membuat iklan atau video pendek bertama sosialisasi investasi saham-saham. Nah kalau untuk yang games tadi mau dimasukin nggak sih? Maksudnya membuat games dalam aplikasi gitu. Atau nggak usah? Masukin sih. Masukin sih kalau menurutannya. Karena kan ada pesan pembelajarannya juga loh. Tapi ya ada harus kerjasama-sama game developer yang benar-benar. Jadi kayak Aneliat tuh di di BP tuh dia kan bikin game syariah online. tapi khusus untuk literasi keuangan sama kayak orang tuh ngajak berzakat, ngajak belajar waris, kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Kadang kan seseorang itu kan yang nggak suka baca pasti bisa main game dan dimengerti loh ada pesan tersiratnya layak-layaknya film sih kayak gitu. Tapi kan untuk ini kan lebih ke laki-laki ya nggak sih? Ya kayak gitu sih. Jadi menurut aneh sih penting sih itu game. Oke. karena terus pasarnya juga diminati gitu loh kan. Game aja posisinya di di playstore paling tinggi ya kan. Ibaratnya ada opportunity tersendiri lah gitu sih. Lalu dari aneh ya. Kayak gitu sih. Silahkan dari yang lain. Oke yang lain. Rafika kayaknya mau ngomong. Nggak wajib sih. Itu kalau misalnya game gamenya ya kayak game-game home space emang laki-laki paling suka gitu kan. Kayak investasi seri A. Buka kan dikemasnya dengan menarik. Makanya ntar sama-sama web developer yang game yang berarti kan game tentang trading itu ya. Loh? Nggak. Tentang trading jangan lah. Maksudnya ntar pengemasan gamenya biarkan developer kita mah gagasannya aja. Oke. Dua yang sudah setakat. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mau menyangka terkait pembuatan games? membuat games mengenai investasi saham syariah atau yang secara general aja gitu. Games investasi syariah. Jadi disitu mungkin ada saham, ada sukuk, ada ETF. Kamu mau dispesifikan mengenai saham syariah aja? Game syariah sih. yang mencakup semuanya itu. Oke. Berarti kita generalisasi aja ya. Membuat games mengenai investasi syariah. Oke. Oke. Setiap. Setiap general aja. Baik. Itu tadi pesaran rekomendasi nomor 8 ya. Ini nomor 8. Sekarang nomor 9. Ada lagi teman-teman yang punya rekomendasi atau program? yuk-yuk. Ada lagi mungkin ide. Yang redesign tadi gimana? Redesign kurikulum? Iya. Mau dimasukin? Kalau mau dimasukin bisa ya? Sudah ada nggak sih? Apa-apa? Belum ya? Aku lupa. Apa? Masuk di opos. Coba di bawah. Lihat rekomendasi lagi. Rekomendasi. Ini kampus merdeka. Ini apa? Tadi Duta Investor sudah. Kampus merdeka sudah. Sariah-sariah sudah. Kuntan kreator sudah. Terus edukasi pasar. Oh ya belum ya. interagasi SPMS untuk sama kampus. Redesign kurikulum itulah. Pakai yang tadi itu bisa. Oke, sudah sembilan. Redesign kurikulum dengan IDX. Ada lagi teman-teman? Teman-teman lagi itu. KSP ini gimana? Mau pimpin makan peran? Ya ini KSPMS ini gimana nih? KSPMS ini sebenarnya kenapa nggak dibuat satu lembaga tapi divisinya dibagi dua gitu. Jadi kayak BI gitu. Dual Banking System. Tapi disini dibedakan konvensional dari tadi. Dia itu KSPMS itu sama kayak GIS nggak sih? Itu beda. Kenapa? Dia itu sama kayak GIS nggak sih? Galeri investasi. Beda ya? Kalau GIS itu kayak perwakilan gitu. Jadi dari IDX-nya dia bentuk galerinya. Tapi kalau KSPMS-nya itu organisasi mahasiswa-nya. Jadi sebenarnya naungannya di galeri itu sebenarnya. Oh gitu. Menjalankan organisasinya beda. Nah dan itu kayaknya baru sebatas kampus sih. Maksudnya dia nggak ada nggak ada jejaring regional nggak ada jejaring nasional misalnya dari KSPMS-nya nasionalnya gitu. Atau ada. Kayak FOSI pasti kan ada di ranah kampus, ranah wilayah atau regional baru ranah nasional. Itu mungkin dari BI Surabayanya atau Surabaya provinsinya. Ya silahkan tadi. Maksud mungkin Kak. Ya ya. Kalau setiap di Jawa Barat ya Kak kalau untuk ya Pak SPM itu mereka itu biasanya ya belum diwajikan sih Kak. Jadi kayak tergabung di satu apa ya mungkin wadah ya seperti organisasi semuanya itu aksi jebar. Nah ada juga aksi nasional cuma organisasi itu belum masuk ke organisasi itu jadi umum belum ada pembagian syarikat kayak gitu ya. Oke berarti yang syariah belum ada ya? Belum ada. Makanya kemarin Pengi sempat ingin yang komunitas tingkat nasional buat yang syarikat. Ya berarti bisa tuh dijadikan macam rekomendasi program untuk bikin disegerakan bikin komunitas ini secara nasional. Atau gimana kalau dari yang lain tanggapannya? Kalau sepakat bisa di afirmasi ya atau mungkin bisa ditanggapin atau barangkali kalau memang ada yang merasa janggal bisa ditanggapin di kolom chat atau di berikan suaranya. selamat menikmati selamat menikmati gimana teman-teman sepakat atau tidak nih ini baru kayaknya sepakat baru satu doang si Rofiko kalau tidak sepakat oke dua nyalain oke tiga empat lima nanti sepaketin ya itu Nur kira-kira kalau untuk redaksinya gimana yang bagus ini aja gimana kalau membentuk wadah KSPMS baik tingkat regional maupun nasional oke itu sudah ada 10 rekomendasi ini mau kita cukupkan sampai 10 atau ada lagi yang mau ditambahkan boleh nih kalau memang masih ada yang kepikiran rekomendasi boleh ditambahkan biar jadi belasan atau kalau mau dicukupkan juga ya itu tergantung kesepakatan forum sih ini masih ada satu jam lagi kurang lebih ini mungkin sedikit jadi waktu yang regional sama nasional nah di bawah regional itu kalau dibentuk komisariat bisa kira-kira jadi ada komisariat regional sama nasional gitu kayak pose tapi bebas sih kalau mau langsung ke regional mungkin masukkan dari komisinya juga gini aja sih mungkin bahasanya regional ya tapi wilayah gitu kalau wilayah kan itu lebih general bisa dia wilayah kabupaten bisa juga wilayah provinsi gitu oke gak ya jadi itu kita menyerahkan kepada kepada yang terkait yang jelas sih kita pengennya misalnya mereka ada cabang-cabang di wilayah ada juga cabang-cabang di nasional ya kalau memang mereka ada cabang di kebupaten si alhamdulillah kalau memang mereka cuma ada cabang di provinsi ya gak jadi masalah oke ini banyak yang bilang cukup aja 10 kita cukupkan ya rekomendasi sampai 10 oke ini ada tanggapan dari Syamsul menurut saya mengenai games, film, dan iklan ini pengetahuan yang akan didapat tidak akan menyeluruh sos-sos film yang ditakutkan akan memperbanyak investor ikut-ikutan baiknya fokus memperbanyak mungkin itu akan lebih terasa kepada mahasiswa daripada memperbanyak sosialisasi tapi bentuk wujudnya mahasiswa itu masih minim ini keresahan aja kak oke ada yang mau nanggapin kalau dari saya pribadi ini izin menanggapin juga sebenarnya iya saya sepakat dengan Syamsul karena kenapa? karena memang sebenarnya memang apa namanya tadi kan sudah dibilang juga ya dari peningkatan literasi ada juga penguatan ini dari desain kurikulum segala macamnya gitu nah kalau untuk games, film sebenarnya itu hanya pelengkap gitu hanya ibaratnya penguat yang jelasin memang fokus utama kita tadi dari desain kurikulum peningkatan ke SPM ada juga di situ tadi nah sedangkan untuk film games dan kawan-kawan itu sebenarnya salah saranah saranah ini aja sih saranah pembantu gitu itu sih kalau yang saya mau coba luruskan kepada Syamsul nah gak tau nih kalau dari teman-teman yang lain bagaimana akhir-akhir pendapatnya boleh banget disuarakan walaupun ini sama-sama jangan bertambah jadi kayak gini sebenarnya jadi kan ada tools marketing ya gak sih jadi kan orang itu kan ya kita tau lah gimana caranya meng-guide orang untuk ya ini anggap aja ini investasi investasi nah kalau ada banyak instrument misalnya banyak instrument yang tidak monoton kayak game pesan tersirat dari dari film menggugah hati ya kan itu ada ketertarikan gak sih contoh deh kayak anak-anak aja lihat film Korea kayak gitu oh ada pesan tersirat apa lagi kayak ini gak sih ada satu contoh mungkin kalian tau gak yang ada anak ada anak ada anak terus itu filmnya itu bukan film sih jadi kayak pesan tersirat untuk belajar edukasi platform edukasi kayak ruang guru dan sebagainya kayak gitu jadi ada anak gitu kan ada anak ada bapak terus tiba-tiba sepedanya itu rusak terus bapaknya itu kayak ngajarin buat anaknya untuk memperbaiki sendiri kayak gitu dan ada pesan tersirat untuk apa ya terus belajar-belajar kayak gitulah intinya nah itu menurut Ane ya cocok sih buat game video itu cocok sih jadi gak monoton gitu karena karena apa asal modal itu berat kalau kita kita apa ya kita bawa dengan yang ringan kayak game dan video itu menurut Ane itu salah satu tools untuk meningkatkan itu sih kita rasa hal dari Ane ya itu sih kebetulan Ane Ane jujur Ane yang gak suka investasi cuma emas doang karena menurut Ane pasar modal terlalu berat dan resikonya tinggi tapi kalau misalnya kayak ada edukasi lebih dalam lagi kayak gitu terus ada yang munggah buat keinginan untuk kesana itu pasti Ane yang mau kayak gitu sih gitu sih ya terima kasih Haidar oke teman-teman yang lain ada yang mau coba menjelaskan ulang atau mungkin mau menyanggah mau-mau firmasi dari pendapatnya Haidar gitu boleh banget nih tambahan sih iya tadi lo inget lo iya ayo-ayo ayo kenapa bisa lupa oke yang lain mungkin mas Krishna oke iya Sam Sol iya bener jadi gini Sol ini kan apa namanya banyak rekomendasi program gitu ya jadi gak apa namanya ini masing-masing ibaratnya tuh kita menyasarnya bukan cuma ke satu lembaga doang gitu ada ke BI ada ke game si Plovernya ada ke mahasiswanya ada ke STMnya gitu oke tadi yang seperti saya bilang pada awalnya sih sebenarnya memang fundamental paling utama itu adalah kita menyasar dimana caranya misalnya redesign kurikulum gitu adanya bias disini gitu kita kan memang yang paling utama nah selain dari situ tadi menyepakati dari dari pernyataannya Haidar bahwa kadang-kadang orang itu gak batas begitu doang bisa dipahaminya gitu nah makanya itu dibuatkan serana lain ada rana film ada rana game gitu nah gitu ya barangkali mungkin kalau untuk orang seperti Samsung ini cocoknya tadi kepada GIS kayak SPM tapi kalau pada orang-orang kayak misalnya Haidar itu kan dia bilang sendiri gitu lebih cocoknya kepada games film gitu kalau saya pribadi sih nangkapnya gitu ya jadi ya menurut saya sih keduanya ya sama-sama bisa di di integrasikan gitu itu ya tambahan ya sudah ingat silahkan itu sih apa sih kalau misalnya kita ngikutin perkembangan zaman itu bakal jadi notifikasi buat itu juga loh jadi kan kayak pengalaman pengalaman nih misalnya waktu itu aku pernah ngadain apa gitu yang emang sesuai ngikutin perkembangan zaman terus ada temanku yang emang maksudnya yang dia ngikutin perkembangan zaman tapi jarang muslim mengikutin gitu gitu loh terus pas liat acara ini wah keren banget nih orang muslim bikin beginian gitu kan jadi kan dari situ dari situ kan kelihatan loh kesannya kok kita kok kayak jadul banget gitu loh kayak gitu aja sih terus ya gini deh misalnya dari si netizen gitu kan bisa dibilang kita kritik kritik yang membangun gitu kan jadi ya gak apa-apa gak ada salahnya jadi kayak bikin apa sih bikin kesan mereka wah ternyata apa sih ekonomi syariah gak jadul-jadul banget gitu loh masih ngikutin kembangan zaman yang ada gitu loh cara sana oke ini bismillah kita termasukkan ya kita lanjut kepada berikutnya tadi karena memang ini sudah diluar banget perbatasan apa namanya tadi sudah sepakat bahwa kita 10 ini sudah cukup rekomendasinya kita masuk kepada Pentahelix ini karena waktu tinggal sisa setengah jam lagi dan kita juga harus ngejak-kejaran waktu nih oke notulis mungkin bisa ke bawah di Pentahelix udah cukup rekomendasi gak ada tambahan lagi gak ada ya kalau 10 cukup langsung aja ke Pentahelix oke disini jadi Pentahelix ini tinggal kita petekan saja tadi rekomendasi programnya sudah kita susun nah itu tinggal kita hubungkan antar pihak itu contoh tadi program kampus merdeka nah itu siapa aja pihak yang terlibat misalkan di kampus kampus ini harus mempersiapkan redesign kurikulum yang berkaitan dengan mata kuliah pasar modal mempersiapkan konversi mata kuliahnya gitu terus langsung ke pemerintah misalkan ke BI nah BI harus mempersiapkan lawangan untuk kampus merdeka di posisinya apa investor syariah intinya terus di perusahaan sekuritas misalkan nah perusahaan sekuritas harus ngapain jadi kayak gitu dipecah-pecah jadi nanti mungkin di Pentahelix ini dia akan lebih lebih detail lagi karena kita bagi job desknya sesuai dengan masing-masing tugas dari lembaganya gitu oke bisa dimulai mungkin ya dari poin pertama tadi gak apa tuh kurut aja tadi ini ya mengembangkan pilot project ya nah pilot project ini harus menggandeng siapa saja dari dosen kan dari kampus nah itu bentuk kejelasan seperti apa kampus sama dosen itu disatuin atau maksudnya beda-beda sebenarnya sama sih kan akademisi gitu oh iya balik lagi nanti diserahkan ke dosen dan dosen ini yang nanti akan mempertimbangkan oke ya gimana tuh teman-teman yang ini kita tinggal pinta-pinta Helix doang oh iya diingatkan kita ada pemilihan best best participation itu nanti bakal ada lewat beserta sertifikat cuma mungkin yang aktif-aktif yang barangkali pagi ini diskusinya mudah-mudahan nanti bisa dapat sebagai best participation yuk last minute last minute yuk tinggal dimasukin aja berarti kan ya dimasuk-masukkan aja dan dibagi sesuai dengan job desknya ya jadi kayak duta duta tuh harus ngapain aja kampus kamu persiapkan apa sih oke oke ini industri-nya eh bukan ya ini yang mana dulu nih yang nama satu dulu nama satu tadi di rekomendasi tadi tuh yang itu yang kuning mengembangkan proyek beasiswa oke yang pertama kalau dari kampusnya kampus berarti ya yang ini kan beasiswaan ya bisa misi berarti kampus tuh beasiswa gimana ya pertama menyeleksi orang itu tuh membuat apa ya standarisasi khusus terkait penyeleksian program beasiswa ini selamat menikmati Terima kasih. 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 kampus ya kampus pemerintah nah merumuskan tadi redesign kurikulum dan merumuskan mata kuliah pasar modal mempersiapkan konversinya redesign kurikulum dan mempersiapkan konversi mata kuliah yang berkaitan dengan pasar modal syarikat melakukan aja melakukan redesign kurikulum redesign kurikulum dan mempersiapkan konversi mata kuliah pasar modal syariah serta diwajibkan ke semua kampus terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Google mungkin. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 di dakwah untuk masyarakat rekomen oke perlombaan investasi dan valuasi saham ini mungkin full say dan kampus juga bisa ya tapi lebih cacau full say sih biar persaingannya juga bisa nasional KSPM dan full say gitu KSPM dan full say terima kasih Oke mungkin ada lagi yang belum ke bawah games games tadi games ini masyarakat sama sekali loh oh iya oh iya yang silahkan usul tadi gimana rekomendasinya konten kreator konten kreator atau dari pihak itunya pemerintahnya juga konten kreator gimana gimana tadi yang mengusulkan video tadi ya iya yang game game yang game tadi siapa yang yang masuk game itu itu ya itu gimana untuk pembuatan game teknologinya siapa yang pertama bisa dari posisi untuk bahan-bahannya apa sih kira-kira yang menarikan nah nanti habis itu ke IDX nanti kan ibaratnya iya berjasama sama mereka kita sebagai apa ya teman-teman yang nyalah itu nanti kita membantu apa konten UI-UX nyalah nanti untuk untuk nge- apa untuk nge-artisasinya atau pengusahannya di IDX-nya nanti IDX bisa nyari web developer untuk nge-create game itu gitu sih itu mungkin bisa ditampung secaranya yang lain mungkin sudah ya berarti tadi sudah dipindahkan ya udah posisi sama IDX kan game-nya tadi ya bentar game-nya nggak ada satu di IDX tadi kayaknya udah deh perasaan coba lihat bentar yang iklan tadi belum ya belum dimasuki game ini kan setelah iklan jadi game iklan dulu ya yang dibawas oh ini iklan dulu ya iklan oh sorry sorry lihat ya harusnya iklan dulu ya bener-bener iklan ini sama session TV sih harusnya ini iklan atau media media dan televisi gitu terus tentunya sosialisasi sih yang berhak dari perusahaan dari perusahaan sekuritas dan juga dari IDX yang membuat materi video gitu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat menikmati hasil dari Inggris. Tapi memang targetnya masyarakat kok. Mungkin tadi yang, kalau saranku yang da'i tadi tuh, itu bisa dimasukkan masyarakat tuh. Iya bisa. Nanti untuk yang film, bisa juga sih aktornya gitu dan masyarakat. Terima kasih. Ini yang mau diajak siapa? Lembaganya. Mesh kah? Atau siapa? Ini bisa, Mesh. Bisa. Sorry. Mending Mesh aja deh. Gak apa-apa. Atau IAEI boleh. Terus apa lagi ya? Tadi di bawah apa yang belum? Abis game. Game ini juga belum tadi ya. Baru Fosay sama apa tadi? IDX. IDX. Terus terakhir, tadi apa? Abis iklan. Ini games udah selesai kah? Belum ya? Udah. Games ini dua aja. Siapa nih ya? Fosay dan IDX. Iya. Fosay dan IDX. Terus redesign kurikulum. Nah, ini redesign kurikulum ini. Kampus. Sama IDX. Tadi. 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 SPMS bagi mahasiswa kita aja. SPMS bagi mahasiswa. Oke, next. Terus sama IDX ya. Oh ya ini kita nggak semuanya tadi yang dimasukkan ekonominasi. Oh ya kalau ini berarti yang IDX islamik diganti apa ya? Pempersiapkan kerjasama. Atau yang mana? IDX. Redesign ini diganti, IDX ini lebih menerima kerjasama dari kampus setelah redesign. Kata-katanya. Apa ya? Menyesuaian. Bukan menyesuaian sih. Dan kita melakukan. Mempersiapkan program SPSS bagi mahasiswa. Mempersiapkan pelaksanaan SPMS. Pelaksanaan SPMS. Mungkin gini. Gimana? Pada retaman redaksi. SPMS maksudnya yang kayak biasa? Ya SPMS. Yang biasa bener. Saham. Bukannya udah ada kan ya? Iya memang. Udah ada. Cuman kan disini pemanfaatan kampusnya itu yang jarang mas. Oh. Kan tadi. Saran awal itu. Pembelajaran kampus kan nggak maksimal. Karena kurang praktek. Di SPMS tuh sampe diajarin lebih intensif. Oh iya iya. Oke oke. Oke. Mungkin ada lagi. Mbetul ada KSPMS. Nah ini antara IDX. Ini lagi-lagi IDX lagi. IDX dan KSPM tingkat kampus. Berarti galeri investasi atau KSPMS. Kepada galeri. KSPMS. Terus apa lagi? Udah ya Kak. Sama ini ya. IDX. Terus mengganteng DAI milenial. Nah ini. Itu masyarakat. Masyarakat. Terus sama KUSI juga bisa. Sama IDX bisa luas. Tapi lebih enak. IDX dan masyarakat aja deh. Masyarakat di sini. Bisa kelompok pemuda hijrah. Atau tadi DAI nya. Atau bisa tokoh masyarakat. Jadi DAI. Komunitas pemuda hijrah. Atau masyarakat. Eh. Atau tokoh masyarakat. DAI. Terus koma-koma. Koma DAI. Habis itu. Tadi komunitas pemuda hijrah. Udah. Membantu. Berarti kalau di sini. Ya juga mengganteng. Oh. Benar. Ya benar-benar. Yang masyarakat itu berarti bukan mengganteng. Memberikan. Memberikan. Itu berarti. DAI milenial dan komunitas pemuda hijrah. Memberikan edukasi itu. Memberikan edukasi. Memberikan edukasi. Oke. Ini udah. Oh tadi. Jangan lupa ditambahkan ya. Yang DAI itu di poin rekomendasi. Ini kita ada 15 rekomendasi. Bukan saya bentar. Oke. Oke. Tadinya kan 10 ya. Terus ditambah 1 sama yang DAI milenial itu. Jadi 11. Oh 11. Tadi yang disepakati kan 10 ya. 10 cukup. Terus tambah 1 jadi 11. Oke. Terus. Ini kan sudah ya. Terus coba kita lihat dulu di SWOT nya. Ini ada yang perlu ditambah nggak SWOT. Ke rekomendasi. Kompetensi serai yang ini. Ini kan kita sebenarnya ada berapa nih. 6 tambah 4. 10 tambah 3. 13 tambah 2. Eh. 15 sorry. 15. Sekitar sisa 4. Nah 4 ini. Yang belum masuk itu yang. Ini ya. Yang BEI. SOTS ini belum. Twitter currency belum. Sama ini. Situs website ini belum. Nah ini bisa nih kerjasama dengan maincom.info. Yang dua ini bisa. Terus yang pertama. Yang pertama ini. Oh nanya BEI. Oh sorry. Tadi tadi aku. Nah ini. Ini kerjasama dengan maincom.info bisa. Terus BEI ini. Ya ini. Untuk IDF. Islamic. Sama OJK sih. Ini sama OJK. Terus. Ini. IDX sama OJK juga. Mungkin dari teman-teman gimana. Apa perlu dimasukkan atau tidak. Oh. Ternama penat.